Cersil api di Bukit Menoreh Jilid 221 Raden Gelagah putih masih berusaha untuk mempersilahkan Raden Rangga untuk berbaring, lebih baik Raden tetap berbaring. Kenapa bertanya Raden Rangga, aku tidak akan bertambah baik jika aku tetap berbaring dan tidak akan menambah keadaanku semakin buruk jika aku bangkit dan duduk barang sejenak. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia memang tidak dapat memaksa Raden Rangga untuk berbaring lagi. Gelagah putih berkata Raden Rangga adalah kebetulan sekali bahwa besok malam bulan akan menjadi bulat. Cobalah kau bantu aku. Mulai tengah malam nanti, kau jangan makan dan jangan minum apapun juga. Kau harus mulai dengan Pati Geni. Bukankah hal seperti itu sudah sering kau lakukan? Pati Geni bertanya Gelagah putih. Ya, Gelagah putih. Aku minta kau bersedia membantu kudesis Raden Rangga. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Raden. Pati Geni adalah sekedar laku. Ya. Kau harus menjalani laku jawab Raden Rangga. Untuk apa bertanya Gelagah putih? Besok akan aku katakan kepadamu jawab Raden Rangga. Bagaimana aku dapat menjalani laku tanpa mengetahui untuk apa sahut Gelagah putih pula? Persiapkan dirimu. Kau akan mengalami sentuhan getaran ilmu yang barangkali akan berguna bagimu jawab Raden Rangga. Gelagah putih termangu-mangu. Tetapi sebelum ia bertanya, Raden Rangga berkata, Sudahlah. Kau tidak usah bertanya terlalu banyak sekarang. Lakukan yang aku minta jika kau memang ingin membantu aku. Memang tidak ada pilihan lain bagi Gelagah putih. Karena itu maka ia pun menjawab, Baiklah. Aku akan melakukannya. Bagus jawab Raden Rangga, aku akan merasa senang dengan kesediaanmu itu. Gelagah putih tidak menjawab. Sementara itu sambil tersenyum Raden Rangga pun beringsut sambil bertelekan pada kedua lengannya. Gelagah putih yang melihat sikap itu segera pembantunya. Ia mengerti bahwa Raden Rangga akan berbaring lagi di pembaringannya. Karena itu, maka Gelagah putih pun segera membantunya. Demikian tubuhnya terbaring, maka ia pun memejamkan matanya sambil berkata, Aku akan beristirahat. Besok, datanglah di tengah malam saat bulan purnama setelah kau menjalani laku. Pati geni. Baik Raden jawab Gelagah putih. Sekarang, kalau kau ingin beristirahat, beristirahatlah, kau tentu letih sekali berkata Raden Rangga. Terima kasih Raden. Salah seorang dari kita akan menunggui Raden berkata Gelagah putih. Itu tidak perlu. Di sini banyak pelayan yang dapat menunggui aku. Jika aku memerlukan kalian sajalah, biar aku menyuruh seorang pelayan memanggil kalian berkata Raden Rangga. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat Raden Rangga yang memejamkan matanya itu agaknya benar-benar akan beristirahat. Karena itu, maka Gelagah putih pun kemudian telah meninggalkan Raden Rangga seorang diri. Di luar bilik memang terdapat dua orang yang duduk di atas tikar. Dari Kiai Gringsing, Gelagah putih yang kemudian duduk pula bersamanya, mendengar bahwa kedua orang itu adalah dua orang yang ditugaskan untuk melayani Raden Rangga. Selain keduanya masih ada dua orang perempuan yang akan membantu menjaga anak muda yang terluka itu. Jika Raden Rangga memerlukan makanan dan minuman maka kedua orang perempuan itulah yang akan menyediakannya. Apa yang dikatakan kepadamu bertanya Kiai Gringsing. Gelagah putih menggeleng sambil menjawab, tidak ada yang diceritakan kepada aku. Tetapi Raden Rangga minta aku untuk tidak makan dan minum setelah lewat tengah malam nanti. Aku harus pati geni sampai besok tengah malam. Pati geni bertanya Kiai Gringsing. Ya jawab gelagah putih. Untuk apa bertanya Ki Jaya Raga? Raden Rangga mengatakan bahwa aku harus mempersiapkan diri untuk menerima sentuhan getaran ilmu yang barangkali akan berguna bagiku. Jawab gelagah putih. Ki Jaya Raga termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Kiai Gringsing sambil berdesis, Apa artinya itu Kiai? Apakah gelagah putih dapat begitu saja menerima warisan ilmu Raden Rangga? Aku tidak tahu dengan care apa ia memberikannya. Raden Rangga memang seorang anak yang aneh, Ki Jaya Raga. Ia sendiri tidak tahu pasti tentang dirinya. Aku sebenarnya juga agak kecemas, Apakah ilmu itu akan dapat luluh di dalam diri gelagah putih? Namun sampai saat ini, Apa yang diberikan atau katakanlah apar yang diajarkan oleh Raden Rangga itu dapat diterima dengan baik dan luluh di dalam dirinya gumam Kiai Gringsing. Ki Jaya Raga mengangguk-angguk. Namun bagaimanapun juga ia merasa ragu. Tetapi ia tidak mempunyai care untuk menolaknya. Apalagi Raden Rangga dalam keadaan gawat seperti itu berkata Kiai Gringsing kemudian. Aku merasa curiga berkata Ki Jaya Raga. Curiga tentang apa bertanya Kiai Gringsing. Dalam keadaan yang sangat lemah, Apakah Raden Rangga akan dapat melakukan satu kerja yang sangat besar seperti itu bertanya Ki Jaya Raga? Kita belum tahu care yang akan ditempuhnya. Mungkin ia sekedar memberikan petunjuk. Tetapi mungkin ia akan melakukan kerja yang memerlukan pengerahan tenaga dan pemusatan nalar budi berkata Kiai Gringsing. Jika demikian sebagaimana disebut Kiai yang terakhir, maka keadaan Raden Rangga akan menjadi semakin parah berkata Ki Jaya Raga. Kiai Gringsing pun mengangguk-angguk. Sementara itu Sabung Sari pun berkata, Kita memang dalam keadaan sulit. Seandainya untuk kepentingan Raden Rangga gelagah putih tidak datang, maka Raden Rangga tentu akan marah sekali. Itu pun akan sangat mempengaruhi kesehatannya yang memang sudah memburuk itu. Tetapi jika gelagah putih datang maka kemungkinan yang buruk pun akan dapat terjadi. Kedua orang tua itu mengangguk-angguk. Sementara gelagah putih menjadi semakin bingung. Bagaimana pendapat Kiai tentang kemungkinan yang buruk itu menurut penglihatan Kiai sebagai orang yang memiliki kemampuan tentang pengobatan bertanya Sabung Sari. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apapun yang dilakukan atau bahkan tidak melakukan apa-apa, maka aku tidak dapat menghentikan pertarungan antara bisa ular yang memiliki jenis ketajaman yang belum pernah aku kenal sebelumnya dengan kekuatan penawar bisa di dalam tubuh Raden Rangga. Bisa itu betapapun lambatnya, tetapi sampai saat ini dengan pasti telah mendesak kemampuan penawar racun di dalam diri Raden Rangga. Sabung Sari termangu-mangu sejenak. Namun ketegangan nampak pada kerut di dahinya. Apakah artinya Kiai bertanya gelagah putih? Kiai Gringsing termenung sejenak. Namun ia pun kemudian berkata, kita dihadapkan pada jalan simpang yang sulit untuk memilih harah. Sementara itu keadaan Raden Rangga pun harus segera aku laporkan kepada penembahan senapati. Apakah Kiai tidak melihat care apapun untuk menolongnya bertanya gelagah putih? Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia pun berdesis, dalam keadaan seperti ini, maka kita akan merasa, betapa terbatasnya kemampuan seseorang. Segala sesuatunya memang harus dikembalikan kepada Yang Maha Agung. Gelagah putih mengerti arti kata-kata Kiai Gringsing itu. Karena itu, maka ia pun tidak bertanya lebih jauh. Namun betapa hatinya merasa pedih, aku akan renang hadapan embahan senapati untuk melaporkan keadaan Raden Rangga berkata Kiai Gringsing. Sekali lagi Kiai Gringsing menengok keadaan Raden Rangga. Agaknya Raden Rangga memang berusaha untuk dapat tidur barang sejenak. Meskipun ia masih mendengar kehadiran Kiai Gringsing di dalam bilik itu, tetapi Raden Rangga sama sekali tidak membuka matanya dan tidak menyapanya. Sejenak kemudian, Kiai Gringsing telah menghadap panembahan senapati dan melaporkan keadaan putranya. Sambil menunduk Kiai Gringsing berkata, ampun panembahan. Tidak ada pengetahuan hamba yang lain yang akan dapat merubah keadaannya. Panembahan senapati mengangguk-angguk kecil. Katanya, terima kasih atas segala jerih payah Kiai bersama Kijaya Raga dan Sabung Sari. Kiai telah berhasil membawa anakku dan gelagah putih kembali. Betapapun keadaan Rangga, namun ia sudah berada kembali di istana Mataram sekarang ini. Kiai Gringsing mengangguk hormat. Namun katanya, tetapi hamba mohon ampun hamba tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Bukan salah Kiai berkata panembahan senapati. Dengan demikian maka panembahan senapati itu telah memerintahkan para pelayan dalam untuk menyediakan bilik buat keempat orang yang akan bermalam di Mataram. Panembahan senapati minta agar Kiai Gringsing, Kijaya Raga, Sabung Sari dan gelagah putih tetap berada di Mataram untuk menunggui Raden Rangga. Meskipun panembahan senapati telah memerintahkan beberapa orang pelayan untuk melayaninya, namun kehadiran keempat orang itu akan sangat berarti bagi Raden Rangga. Tentu saja keempat orang itu tidak berkeberatan sama sekali. Apalagi gelagah putih yang sudah bersedia datang lagi sampai saatnya malam besok. Tengah malam ia harus berada di bilik Raden Rangga itu. Di dalam bilik mereka, keempat orang itu masih saja merenungi keadaan Raden Rangga. Mereka masih juga membicarakan keinginan Raden Rangga untuk menurunkan ilmunya kepada gelagah putih. Tidak seorang pun yang dapat menentukan apa yang akan terjadi. Meskipun sebenarnya mereka dapat menduga, namun mereka berusaha untuk menghindarkan diri dari pengamatan angan-angan mereka. Namun berapapun juga, gelagah putih melakukan pesan Raden Rangga. Sejak tengah malam, ia tidak lagi minum barang seteguk pun. Apalagi mengunyah makanan barang sepotong. Tetapi baik Kiai Gringsing maupun gelagah putih sendiri sama sekali tidak berani menyampaikan maksud Raden Rangga itu kepada panembahan senapati, meskipun mereka sama sekali tidak dapat membayangkan tanggapan panembahan senapati itu sendiri. Dalam pada itu, Kiai Gringsing, Kijaya Raga, Sabung Sari dan gelagah putih selalu berganti-ganti menengok Raden Rangga. Tetapi mereka sama sekali tidak mendengar keluhan dari antara bibir anak muda yang nampaknya memang menjadi semakin parah. Jika Raden Rangga membuka matanya dan melihat satu atau dua orang di antara keempat orang itu berada di dalam biliknya, maka ia hanya tersenyum saja. Sama sekali tidak membayangkan kegelisahan di wajahnya. Hanya kadang-kadang jika perasaan sakit terasa menerah bagian dalam tubuhnya. Raden Rangga itu mengatupkan giginya rapat-rapat. Tetapi menilik sikapnya, anak muda itu benar-benar telah pasrah. Ketika hari berikutnya lewat, maka Raden Rangga sempat mengingatkan gelagah putih yang menengoknya, jangan lupa, malam nanti. Ya Raden jawab gelagah putih. Kau pati geni bertanya anak muda itu pula. Ya Raden jawab gelagah putih pula. Siapkan dirimu. Mudah-mudahan gurumu tidak berkeberatan desisnya, jika ia keberatan, katakan bahwa aku tidak akan memberikan apa-apa. Mungkin sekedar mendorongmu agar kau dapat berlari lebih cepat. Atau memberimu alas agar kau menjadi semakin tinggi. Tanpa mengganggu keuntuhanmu. Baiklah Raden jawab gelagah putih agak kebingungan. Raden Rangga tersenyum. Lalu katanya, aku akan tidur. Gelagah putih tidak menjawab lagi. Ia pun kemudian bergeser meninggalkan ruangan itu. Di sudut ruang, dua orang yang menunggui Raden Rangga duduk di atas tikar. Pandan. Agaknya mereka pun merasa prihatin oleh keadaan Raden Rangga itu. Ketika malam mulai turun, gelagah putih memang menjadi berdebar-debar. Sehari itu ia tidak ikut makan dan minuni dengan Kiai Gringsing, Kijaya Raga dan Sabung Sari. Ia benar-benar telah melakukan pati geleni seperti yang dikehendaki oleh Raden Rangga. Dalam keadaan yang gelisah itu, maka gelagah putih telah dipanggil oleh Kiai Gringsing untuk mendapat pesan-pesannya. Ternyata kita memang tidak dapat menolak berkata Kiai Gringsing, apalagi saat Raden Rangga dalam keadaan seperti itu. Jadi apa yang paling baik aku lakukan bertanya gelagah putih? Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak. Sementara itu Kijaya Raga dan Sabung Sari yang juga hadir di antara mereka pun mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Untuk beberapa saat mereka saling berdiam diri. Namun kemudian Kiai Gringsing bertanya kepada Kijaya Raga, bagaimana pendapatmu? Kau adalah salah seorang gurunya yang langsung menanganinya. Kijaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Ia pun tahu bahwa ia tidak akan dapat menolak maksud Raden Rangga itu. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata kepada gelagah putih, gelagah putih. Jika saatnya tiba nanti, maka kau harus membuat dirimu lentur. Kau terima sajalah apa yang akan diberikan oleh Raden Rangga tanpa usaha apapun juga di dalam dirimu. Biarlah menuangkan apa saja yang belum kita ketahui. Sebelumnya, baru kemudian kau akan menilainya. Jika yang kau terima itu sesuai dengan dirimu, barulah kau berusaha untuk mengetrapkannya dalam keutuhan ilmumu. Tetapi jika kurang sesuai, maka kau akan dapat menyisihkannya meskipun tetap tersimpan di dalam dirimu. Perlahan-lahan kau harus menuangkan kembali dan melupakannya, meskipun usaha untuk itu agak sulit. Tetapi kami, orang-orang tua ini akan dapat membantumu. Kijaya Raga terhenti sejenak, lalu, tetapi selama ini kau dapat menyesuaikan dirimu dengan anak muda itu. Gelagah putih mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud Kijaya Raga. Ia harus menyediakan sebagian dari dirinya sebagai tempat yang kosong, yang akan menampung air yang akan dituangkan oleh Raden Ranga tanpa mencampur dengan air yang sudah ada lebih dahulu di dalam dirinya. Baru kemudian ia harus menilai air yang dituangkan itu, apakah ia akan dapat meminumnya juga. Namun di luar kehendaknya, maka gelagah putih itu pun telah tertidur sambil duduk bersilang tangan, meskipun beberapa dipah daripadanya, Kijaya Raga dan Sabung Sari masih berbincang. Dalam tidur itu, maka turunlah dunia mimpi mencengkamnya. Seakan-akan gelagah putih telah melihat Raden Ranga dalam pakaian yang cemerlang. Pakaian yang tidak pernah dipakai oleh Raden Ranga sebelumnya, karena Raden Ranga termasuk salah seorang putra panembahan senapati yang sederhana. Ia memiliki beberapa perbedaan sifat dan kebiasaan dengan adik-adiknya, putra panembahan senapati yang lain, yang lebih banyak menempatkan dirinya sebagai Putra seorang penguasa tertinggi dari Mataram yang menjadi semakin besar. Dalam mimpinya gelagah putih memang terlibat dalam beberapa pembicaraan dengan Raden Ranga. Ia seakan-akan mendengar Raden Ranga itu minta diri kepadanya. Kemudian meloncat ke atas sebuah kereta yang sangat indahnya. Di dalam kereta itu duduk seorang perempuan dalam pakaian sebagaimana dikenakan oleh Raden Ranga. Gelagah putih tiba-tiba telah membuka matanya. Ia masih melihat Kiai Gringsing, Kijaya Raga dan Sabung Sari berbicara. Nampaknya ketiga orang itu tidak memperhatikan bahwa ia telah tertidur tanpa disadari. Agaknya hanya sesaat pendek. Namun mimpi gelagah putih telah memuat peristiwa yang berlaku untuk waktu yang rasa-rasanya jauh lebih panjang dari waktu yang sebenarnya. Gelagah putih tidak mengatakannya kepada orang lain. Namun gelagah putih telah menghubungkan mimpinya itu dengan mimpi Raden Ranga sebelum mereka memasuki padepokan Naga Raga. Gelagah putih hanya menarik nafas dalam-dalam. Ia masih bersandar tiang sebagaimana sebelumnya. Tetapi justru matanya sama sekali tidak mau terpejam lagi. Ternyata bahwa Kiai Gringsing, Kijaya Baya dan Sabung Sari tidak ingin tidur sebelum mereka mengetahui apa yang akan terjadi dengan gelagah putih lewat tengah malam. Beberapa saat menjelang tengah malam, Kiai Gringsing pun telah memperingatkan kepada gelagah putih bahwa waktunya telah tiba baginya untuk memasuki bilik Raden Ranga sebagaimana dipesankan. Berhati-hatilah berkata Kiai Gringsing, seperti dikatakan oleh Kijaya Raga, kau harus menerima sebagaimana apa adanya. Jika terasa tidak ada kesesuaian pada dirimu, maka kau tidak boleh melawan dan menolaknya. Tetapi kau harus menampungnya agar tidak terjadi benturan. Baru kemudian, perlahan-lahan kau akan dapat menuangkannya kembali. Namun dengan demikian dalam waktu sepekan kurang lebih, kau tidak boleh mengetrapkan ilmumu yang manapun juga, sehingga yang tidak sesuai itu sudah terlepas sama sekali dari dirimu. Gelagah putih mengangguk-angguk. Betapapun juga, maka ia memang harus datang ke bilik Raden Ranga. Ketika ia memasuki bilik itu, maka dilihatnya dua orang yang mendapat giliran menunggui Raden Ranga masih juga duduk di sudut bilik itu. Mereka sedang berusaha mencegah kantuk dengan bermain macanan dengan potongan-potongan lidi. Agaknya seorang di antara mereka memang sudah menyediakan alas bermain yang dibuat di atas sehelai kain berwarna putih, yang dibentangkan di atas tikar pandan. Tidak begitu luas. Hanya sekitar dua jengkal lebar dan tiga jengkal panjang. Ketika mereka melihat gelagah putih memasuki bilik itu, agaknya mereka berdua telah memperhatikannya dengan berbagai pertanyaan di dalam hati. Namun sebelum mereka bertanya gelagah putih telah mendahului mereka, Kisana. Raden Ranga telah minta aku datang tepat pada tengah malam. Siapa yang telah memanggilmu bertanya yang seorang sambil berdiri. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Yang menunggu Raden Ranga itu memang berganti-ganti sehingga mungkin sekali orang itu tidak melihat saat Raden Ranga datang di antara oleh sekelompok prajurit Mataram dalam sebuah tandu. Aku telah mendapat pesan sejak kemarin berkata gelagah putih kemudian, juga siang tadi Raden Ranga memperingatkan aku untuk menghadap malam ini. Aku kurang yakin berkata orang itu, jika Raden Ranga memerlukan kau, maka kenapa tidak siang tadi? Bukankah ini telah tengah malam? Sementara itu Raden Ranga sedang sakit. Kisah nak dasis gelagah putih, justru Raden Ranga minta aku datang di tengah malam. Mustahil tiba-tiba saja orang itu menggeram, buat apa Raden Ranga memanggilmu di tengah malam? Gelagah putih menjadi berdebar-debar. Ia menjadi cemas, bahwa persoalan itu tidak dapat diatasi. Jika Raden Ranga sedang tidur, maka tidak mungkin untuk mendengarkan pendapatnya. Tidak seorang pun akan sampai hati membangunkannya dalam keadaan seperti itu. Namun jika ia dengan begitu saja mengurungkan niatnya, justru akan timbul kesan yang tidak baik pada dirinya. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba saja terdengar suara Raden Ranga perlahan, kaukah itu gelagah putih? Ya Raden jawab gelagah putih. Bagus. Kau tepati janjimu. Apakah ini sudah tengah malam bertanya Raden Ranga? Ya Raden. Sebentar lagi kita sampai ke tengah malam jawab gelagah putih. Kemarilah. Mendekatlah berkata Raden Ranga pula. Gelagah putih memandang wajah orang yang bertugas menunggui Raden Ranga itu. Ternyata bahwa orang itu melangkah sejengkal surut sambil berkata, Aku minta maaf anak muda. Aku belum pernah mengenalmu meskipun aku pernah melihatmu kemarin. Bukan salahmu desis gelagah putih. Ketika orang itu melangkah surut, maka Raden Ranga pun berkata, Tinggalkan kami berdua. Tunggulah di luar bilik. Orang itu memang merasa heran. Namun kemudian keduanya pun meninggalkan bilik itu. Kau selaraklah pintunya desis Raden Ranga. Gelagah putih memang ragu-ragu. Namun ia pun kemudian melangkah dan menyebarak pintu bilik itu dari dalam. Baru kemudian gelagah putih telah mendekati Raden Ranga dan duduk di sebelahnya. Kau sudah siap bertanya Raden Ranga. Aku sudah mempersiapkan diri Raden berkata gelagah putih. Baiklah. Tetapi kita tidak perlu tergesa-gesa. Untuk tataran yang terakhir, kau persiapkan lahir dan batinmu. Aku memang tidak akan memberikan apa-apa. Tetapi aku minta kau benar-benar bersiap. Gelagah putih memang menjadi semakin berdebar-debar. Ia pun kemudian bergeser mendekat. Katanya dengan nada berat aku sudah siap Raden. Raden Ranga pun kemudian berdesis, Tolong, aku akan duduk. Sebaiknya Raden tetap saja berbaring berkata gelagah putih. Keadaan Raden agaknya terlalu letih. Tanpa mendengarkan kata-kata gelagah putih Raden Ranga berkata sekali lagi, Tolong, aku akan duduk. Gelagah putih yang mengenal sifat dan watak Raden Ranga tidak dapat berbuat apa-apa selain membantunya untuk duduk di pembaringan. Raden Ranga pun kemudian tersenyum. Ternyata ia masih dapat duduk bersilah dengan mantap. Bahkan kemudian katanya, Duduklah di hadapanku. Gelagah putih pun kemudian naik pula ke pembaringan dan duduk berhadapan dengan Raden Ranga. Letakkan telapak tanganmu yang terbuka menengadah pada lututmu. Kedua-duanya minar Raden Ranga selanjutnya. Gelagah putih melakukannya tanpa berkata sepatah pun. Diletakannya kedua telapak tangannya terlentang di atas lututnya. Perlahan-lahan Raden Ranga pun menggerakkan tangannya. Diletakkan kedua telapak tangannya yang menelungkup ke atas telapak tangan gelagah putih. Gelagah putih berkata Raden Ranga, Pada saat yang gawat kau pernah membantuku, membantu menusukan getaran dari dalam tubuhmu untuk membantu memperlancar pernafasanku dan membantu memulihkan kemampuanku untuk mengatur peredaran di dalam tubuhku. Sekarang, akulah yang akan mengalirkan getaran dari dalam diriku. Kau tidak usah menjadi cemas, bahwa yang aku lakukan dapat mengganggu ilmu yang ada di dalam dirimu. Ya Raden jawab gelagah putih singkat. Namun tiba-tiba saja Raden Ranga itu tertawa. Katanya, dalam sentuhan ini aku merasakan bahwa jantungmu menjadi berdebar-debar. Gelagah putih memang tidak dapat mengelak. Jawabnya aku memang berdebar-debar Raden. Baiklah berkata Raden Ranga, tenangkan hatimu. Pusatkan segala nalar budimu. Gelagah putih memang melakukan semua perintah Raden Ranga. Ia pun telah siap melakukannya. Sejenak kemudian, maka memang mulai terasa sesuatu bergetar di telapak tangannya. Semakin lama semakin deras. Getaran-getaran itu rasa-rasanya mulai menggigit telapak tangannya itu. Bahkan gelagah putih kemudian merasakan seolah-olah ujung-ujung jarum telah menusuk setiap lubang kulit di telapak tangannya. Gelagah putih memang memusatkan segenap nalar budinya. Seperti dipesankan oleh orang-orang tua termasuk gurunya, gelagah putih hanya menerima saja tanpa tanggapan apapun juga. Karena itu, maka gelagah putih tidak berusaha untuk berbuat sesuatu ketika terasa getaran yang menusuk lewat telapak tangannya itu mulai merambat, seakan-akan menelusuri alur darahnya. Lambat sekali. Gelagah putih yang telah mempersiapkan dirinya baik-baik itu merasa arus itu seakan-akan membawa udara yang hangat. Merambatnya sepenuh jumlah mat darahnya. Dengan demikian maka rasa-rasanya sebulat tangannya itu telah dijalari getaran yang bukan saja terasa hangat, tetapi juga pedih. Dalam pada itu, Raden Rangga yang memejamkan matanya itu pun merasakan seakan-akan getaran yang mengalir dari dirinya itu tertahan-tahan. Tubuhnya yang lemah tidak memungkinkannya untuk berbuat lebih baik daripada yang dilakukannya itu. Ketika arus itu kemudian bagaikan terhenti, maka bibir Raden Rangga itu pun mulai bergerak. Suaranya yang parau dan dalam, bergetar lambat, gelagah putih. Bantu aku. Kau harus menghisap getaran itu ke dalam tubuhmu. Jika kau tidak membantuku, maka kerja ini akan gagal, sehingga sia-sialah kerjaku di saat yang terakhir ini. Gelagah putih yang juga memejamkan matanya, mendengar suara Raden Rangga itu. Semula ia tetap pada sikapnya. Ia tidak lebih dari menyediakan wadah yang kosong dengan menyisihkan sejenak isi sudah ada di dalam dirinya. Namun sekali lagi ia mendengar suara Raden Rangga, Tariklah. Bantu aku. Ternyata aku tidak lagi memiliki kemampuan cukup untuk mendorongnya. Atau aku akan gagal sama sekali. Aku akan pergi dengan perasaan kecewa yang mencengkam. Gelagah putih yang mendengar suara itu, ternyata tidak mampu untuk menolaknya. Ia tidak dapat berdiam diri dan membiarkan semuanya terjadi tanpa melibatkan gerak di dalam dirinya. Karena itu, maka gelagah putih yang menyadari keadaan Raden Rangga itu, tidak dapat menentang kehendaknya. Ia pun telah melibatkan diri dalam usaha menuangkan getar ilmu dari dalam diri Raden Rangga ke dalam dirinya. Dengan demikian maka arus getaran yang mengalir di dalam dirinya itu serasa menjadi lebih cepat. Arus getaran itu mengalir melalui tangannya, lengannya menyusup ke pundak dan ketiaknya. Kemudian seakan-akan telah mengalir ke seluruh tubuhnya. Tubuh gelagah putih terasa menjadi panas. Darahnya bagaikan mendidih di dalam dirinya. Bahkan denyut jantungnya menjadi semakin cepat. Raden Rangga masih meletakkan tangannya pada telapak tangan gelagah putih. Ketika terasa oleh anak muda itu bahwa gejolak di dalam tubuh gelagah putih nampaknya terlalu cepat sampai ketakaran daya tahannya, maka perlahan-lahan Raden Rangga telah menghisap kembali getaran itu perlahan-lahan pula. Rasa-rasanya sedikit demi sedikit gelagah putih merasa bebannya menjadi semakin ringan. Tubuhnya tidak lagi bagaikan dipanasi oleh darahnya yang mendidih serta jantungnya yang menembara. Namun ternyata Raden Rangga tidak berhenti dengan usahanya untuk menuangkan ilmunya. Ketika keadaan gelagah putih telah menjadi semakin baik, maka ia kembali menuangkan getaran di dalam diri gelagah putih itu. Perlahan-lahan sekali. Gelagah putih tidak lagi berbuat sesuatu. Ia tidak lagi melibatkan diri. Ia tidak berusaha untuk menghisap getaran itu ke dalam dirinya, tetapi juga tidak menolaknya. Dengan demikian betapapun beratnya, Raden Rangga berusaha untuk mengatur agar getaran yang tertuang itu tidak merusakkan bagian dalam tubuh gelagah putih karena pemuatan yang serta merta, tetapi juga sejauh mungkin dapat mengalir ke dalam dirinya. Ternyata bahwa kerja itu merupakan kerja yang sangat berat bagi Raden Rangga. Karena tubuhnya yang memang sudah letih serta ketegangan yang memuncak, maka rasa-rasanya pandangan matanya menjadi semakin kabur. Tetapi Raden Rangga telah memaksa diri untuk bertahan. Ia tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia bertanggung jawab atas keadaan gelagah putih, sehingga karena itu, maka bagaimanapun juga, ia harus menyelesaikan kerja itu lebih dahulu. Ternyata Raden Rangga memang memerlukan waktu yang cukup lama. Ketika kemudian terdengar ayam jantan berkokok, Raden Rangga merasa bahwa kerjanya telah selesai. Gelagah putih pun kemudian tertunduk dalam keletihan yang sangat panas di dalam tubuhnya yang berubah-ubah, getaran yang kadang-kadang menghentak dadanya namun kemudian susut perlahan-lahan meskipun sejenak kemudian bagaikan dihentakan kembali. Dalam kekuatan daya tahan yang sampai kebatas, Raden Rangga berdesis, gelagah putih. Kerja kita sudah selesai. Kau harus menyadari, apa yang telah terjadi atas dirimu betapapun kau terasa letih. Gelagah putih mendengar suara itu. Tetapi rasa-rasanya tubuhnya memang sudah menjadi sangat lemah. Karena itu, maka ia tidak berbuat sesuatu. Kepalanya pun masih saja menunduk. Bahkan rasa-rasanya ia terlalu berat menyanggah tubuhnya yang duduk bersilah itu. Raden Rangga perlahan-lahan mengangkat tangannya. Kemudian menyilangkan di dadanya. Untuk beberapa saat keduanya saling berdiam diri. Keduanya berusaha untuk mengatasi keletihan yang terjadi di dalam diri masing-masing. Keduanya mendengar kemudian pintu diketuk perlahan-lahan. Ternyata kedua orang yang bertugas untuk menunggu Raden Rangga menjadi cemas, bahwa sesuatu sudah terjadi. Mereka tidak lagi mendengar suara apa-apa. Sementara itu malam sudah beredar sangat jauh. Gelagah putih dan Raden Rangga bersama-sama telah mengangkat wajah mereka. Namun agaknya keadaan gelagah putih lah yang ternyata masih lebih baik karena ia memang tidak sedang terluka di bagian dalam. Meskipun selama ia menerima getaran yang mengalir dari tubuh Raden Rangga membuat tubuhnya bagaikan dipanggang api, tetapi kemudian ia berhasil mengatasi perasaan itu setelah berdiam diri beberapa saat sambil mengatur pernafasan. Karena itu, maka gelagah putih pun mulai bergerak. Perlahan-lahan ia turun dari pembaringan. Meskipun tubuhnya masih gemetar, namun perlahan-lahan ia mulai melangkah. Tetapi langkahnya mulai terhenti ketika tiba-tiba saja melihat Raden Rangga menjadi goyah. Raden desisnya. Raden Rangga tidak menjawab. Tetapi dalam keadaan yang lemah gelagah putih sempat menahannya ketika Raden Rangga hampir tertelentang. Meskipun gelagah putih juga dalam keadaan letih, tetapi ia dapat membantu Raden Rangga itu dan membaringkannya perlahan-lahan. Tetapi Raden Rangga masih tetap membuka matanya. Sambil tersenyum ia berkata, buka pintu itu gelagah putih. Gelagah putih mengangguk. Kemudian tertatih-tatih gelagah putih pergi ke pintu untuk membuka selaraknya. Rasa-rasanya selarak pintu itu terasa demikian beratnya. Namun gelagah putih kemudian berhasil membuka pintu itu tanpa memberikan kesan yang dapat menarik perhatian kedua orang yang berdiri di luar. Ketika pintu terbuka, maka kedua orang itu pun dengan wajah yang cemas melangkah maju. Seorang di antaranya bertanya, bagaimana dengan Raden Rangga? Lihatlah jawab gelagah putih. Kedua orang itu pun kemudian mendekati Raden Rangga yang terbaring. Namun mereka masih juga melihat Raden Rangga itu tersenyum. Dengan jelas Raden Rangga berkata kepada mereka meskipun perlahan-lahan, aku tidak apa-apa. Aku ingin tidur di sisa malam ini. Silahkan Raden sahut salah seorang dari kedua orang itu. Ketika gelagah putih kemudian mendekati Raden Rangga, setelah menutup pintu, maka kedua orang itu pun menuju ke sudut ruangan. Mereka telah duduk kembali di tikar pandan sebagaimana saat gelagah putih masuk. Ketika gelagah putih mendekati Raden Rangga, ia masih melihatnya tersenyum. Gelagah putih masih ingin bertanya, apakah yang kemudian harus dilakukannya dan apakah akan terjadi perubahan di dalam dirinya. Namun gelagah putih menjadi berdebar-debar ketika ia melihat Raden Rangga itu memejamkan matanya. Raden desis gelagah putih. Namun Raden Rangga itu hanya berdiam diri saja. Bahkan ketika gelagah putih menyentuhnya, Raden Rangga itu tetap saja berdiam diri. Gelagah putih memang menjadi agak bingung. Namun ia pun kemudian berusaha untuk mengatasinya. Kepada kedua orang itu ia minta agar mereka memanggil Tiai Gringsing. Tetapi keduanya tidak boleh menjadi gelisah seperti dirinya. Karena itu, maka gelagah putih itu berbicara sendiri seolah-olah Raden Rangga yang memintanya, siapa Raden? Tiai Gringsing? Kedua orang itu memang mendengarnya. Mereka memang menyangka bahwa Raden Rangga minta agar Tiai Gringsing dipanggil ke ruang itu. Apalagi ketika gelagah putih berkata kepada mereka, tolong, Panggilkan Tiai Gringsing. Tanpa menengok Raden Rangga lebih dahulu, maka seorang di antara mereka telah bangkit dan pergi ke bilik. Tiai Gringsing menyampaikan pesan gelagah putih kepada orang tua itu. Tiai Gringsing, Kijaya Raga dan Sabung Sari memang tidak tidur hampir semalam suntuk. Karena itu, maka dengan cepat mereka pun bersiap dan bergerak ke bilik Raden Rangga. Sesaat kemudian Tiai Gringsing sudah di sisi pembaringan Raden Rangga. Kijaya Raga dan Sabung Sari pun telah berada di dalam bilik itu pula. Dengan hati-hati Tiai Gringsing merabai tubuh Raden Rangga yang terbujur dia meskipun nampaknya nafasnya masih berjalan dengan teratur. Raden Rangga mengalami keletihan yang sangat berkata Tiai Gringsing. Namun wajah Kijaya Raga yang memancarkan kecemasannya membuat Sabung Sari dan Gelagah putih menjadi cemas pula. Sesuatu dapat terjadi pada Raden Rangga, sebagaimana diperkirakan sebelumnya. Apa yang dapat Kijaya Raga? Kijaya Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Segenap pengetahuan dan kemampuannya tentang pengobatan telah dipergunakannya. Tetapi sekali lagi berkata di dalam hatinya, Inilah salah satu wujud keterbatasan seseorang. Kijaya Raga tanggap akan sikap Kijaya Gringsing meskipun orang tua itu tidak menjawab. Meskipun demikian Kijaya Gringsing berusaha untuk merabah bagian-bagian tubuh yang penting dari Raden Rangga. Noda-noda yang biru di bawah kulitnya rasa-rasanya telah menjalar semakin merata. Dua orang yang duduk di atas tikar pandan di sudut ruangan nampaknya dapat melihat kegelisahan yang timbul. Dengan nada berat seorang di antara mereka bertanya, bagaimana dengan Raden Rangga Kijaya? Kijaya Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ketika kemudian orang itu menjenguk keadaan Raden Rangga, maka Kijaya Gringsing pun berdesis, keadaannya memang kurang menguntungkan. Kedua orang itu hampir berbareng berpaling kepada gelagah putih. Seorang di antara mereka bertanya, Apa yang kau lakukan semalam bersama Raden Rangga di sini? Dan kau selarak pintu itu? Raden Rangga yang memerintahkannya jawab gelagah putih, Sementara itu kami tidak melakukan apa-apa. Sedikit berbicara tentang pengalaman dan ilmu. Tetapi kau membuat Raden Rangga menjadi sangat letih berkata orang itu, seharusnya kau biarkan Raden Rangga beristirahat. Ternyata sampai menjelang fajar, Raden Rangga masih belum sempat tidur. Aku sudah minta Raden Rangga beristirahat, jawab gelagah putih pula, tetapi Raden Rangga sendiri yang keberatan. Ia masih saja bercerita tentang masa sulit di lingkungan Gowa yang garang itu. Jika terjadi sesuatu, kau lah yang bertanggung jawab geram orang itu. Gelagah putih masih akan menjawab. Namun Kiyaya Gringsing lah yang mendahului, istirahat atau tidak istirahat, bisa lar itu ternyata akan menjelar terus. Hanya kekuatan tubuh Raden Rangga yang melampaui kekuatan orang kebanyakan serta penawar bisa yang ada. Di dalam tubuh dirinya lah yang menghambatnya. Namun bisa itu juga bukan bisa sebagaimana pernah kita kenal. Penawar racun dan bisa di dalam dirinya akan dapat melawan bisa yang paling kuat sekalipun. Namun agaknya bisa lar naga itu agak berbeda juga dari racun dan bisa yang paling tajam itu. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Mereka mengenal Kiyaya Gringsing sebagai orang yang mendapat tugas untuk merawat Raden Rangga. Karena itu, maka keduanya pun kemudian telah terdiam. Namun sebenarnya lah bahwa Kiyaya Gringsing pun menjadi sangat cemas melihat keadaan Raden Rangga. Tetapi ia tidak segera menyampaikannya kepada panembahan senapati. Nampaknya Raden Rangga masih cukup kuat untuk bertahan, pernafasannya masih tetap teratur. Dalam tidur, tidak nampak kegelisahan atau apalagi perasaan sakit dan nyeri. Wajahnya nampak bening meskipun terlalu pucat. Kita tunggu sejenak berkata Kiyaya Gringsing, aku menjadi tidak mengerti apa yang sedang aku hadapi. Pengetahuan dan pengalaman ku rasa-rasanya tidak lebih dari mereka yang sedang belajar mengenai nama jenis-jenis akar dan pepohonan yang dapat dijadikan sejenis obat. Betapa sempitnya ilmu dan kemampuan seseorang dibandingkan dengan persoalan yang tumbuh dan berkembang. Yang lain hanya dapat mengangguk-angguk saja. Meskipun Kijaya Raga Serba sedikit juga mengerti tentang pengobatan, tetapi dibanding dengan Kiyaya Gringsing, maka ia bukan tatarannya. Pengetahuannya jauh tertinggal dari Kiyaya Gringsing yang memang menekuni ilmu pengobatan. Sementara itu keadaan Raden Rangga Sekan akan tidak berubah. Ia masih tetap tidur nyenyak. Nafasnya masih tetap berjalan teratur. Bahkan menurut Kiyaya Gringsing dan orang-orang yang mengamatinya, agaknya terlalu nyenyak. Kiyaya Gringsing dan orang-orang yang ada di dalam bilik itu pun kemudian telah duduk di atas tikar di sudut ruangan. Dengan nada dalam Kiyaya Gringsing berdesis, Jika sampai matahari naik tidak ada perubahan, maka kita harus berbuat sesuatu. Tidak seorang pun yang menyaut. Semuanya telah menyerahkan keadaan Raden Rangga itu kepada Kiyaya Gringsing. Ketika di luar nampak matahari mulai menyentuh degaunan, maka Kiyaya Gringsing pun telah mendekati Raden Rangga yang masih saja berdiam diri terbujur di pembaringannya. Nafasnya masih juga teratur mengalir di lubang hidungnya. Sejenak Kiyaya Gringsing termangu-mangu. Ketika ia merabat tubuh itu, terasa tubuh Raden Rangga masih tetap hangat. Kiyaya Gringsing memang tidak mengatakan sesuatu. Namun sikapnya memang membuat orang-orang lain menjadi gelisah. Mereka pun telah mendekat pula untuk melihat keadaannya. Mereka menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat Raden Rangga membuka matanya. Benar-benar seperti orang baru bangun tidurnya bahkan kemudian dipandanginya orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Seorang demi seorang. Dengan tersenyum ia kemudian menyapa, Kiyaya? Ya Raden Dlesis Kiyaya Gringsing. Raden Rangga menggeliat perlahan-lahan sekali. Agaknya tubuhnya terasa nyeri meskipun ia tidak memberikan kesan seperti itu. Pagi yang cerah berkata Raden Rangga. Ya Raden sahut Kiyaya Gringsing. Kiyaya berkata Raden Rangga, apakah orang yang menunggui aku masih di sini? Ya Raden jawab keduanya hampir berbarengan. Bagus. Ambilkan buat aku minuman hangat dan makan pagi. Aku sangat lapar berkata Raden Rangga. Kedua orang itu saling berpandangan. Raden Rangga hampir tidak mau makan sama sekali sejak ia datang. Namun kini justru minta makan dan minuman hangat. Baik Raden Dlesis yang seorang, minuman apa yang Raden kehendaki? Wedang jahe panas? Wedang serah atau wedang serbat? Kemudian makanan apa yang Raden inginkan? Raden Rangga tersenyum. Jawabnya, buat untukku sambal terasi. Kedua orang itu termangu-mangu. Permintaan Raden Rangga itu terasa aneh. Di saat-saat Raden Rangga dalam keadaan sehat, ia memang seorang penggemar makan pedas. Tetapi pada saat-saat ia tidak mau makan, ia pun telah memesan sambal terasi. Tetapi kedua orang itu sama sekali tidak dapat menolak. Keinginan itu. Mudah-mudahan akan dapat membuatnya mau makan serba sedikit. Karena itu, maka seorang di antara mereka pun segera pergi ke dapur untuk menyampaikan pesan Raden Rangga itu. Ternyata Raden Rangga kemudian justru nampak gembira. Kepada gelagah putih ia minta dibantu untuk duduk. Berbaring sajalah Raden minta Kiai Gringsing. Rasa-rasanya tubuhku menjadi segar. Kiai jawab Raden Rangga, Aku ingin duduk barang sejenak. Kiai Gringsing tidak dapat mencegahnya. Dibantu oleh gelagah putih, maka Raden Rangga pun telah duduk di pembaringannya. Gelagah putih yang sebenarnya masih mempunyai beberapa pertanyaan kepada Raden Rangga harus menahan diri. Di antara senyumnya tiba-tiba saja Raden Rangga telah bercerita tentang ular naga di dalam goa itu. Ular itu memang luar biasa berkata Raden Rangga, dari mulutnya seakan-akan telah menyembur api berbisa yang dahsyat sekali. Sulit bagiku untuk dapat mendekatinya. Namun akhirnya aku harus mengambil langkah. Karena aku tidak dapat mendekat dan membunuhnya dengan tongkat di tangan, maka aku terpaksa melontarkan tongkatku. Untunglah bahwa aku dapat memidik dengan tepat pada dahinya di antara kedua belah matanya. Ternyata ular naga itu menjadi kesakitan. Ia meronta-ronta luar biasa sehingga goa itu rasa-rasanya menjadi bergetar, bahkan aku sudah mengira bahwa goa itu akan runtuh, dan aku akan berkubur bersama ular naga itu. Namun ternyata goa itu begitu kuat. Betapapun ular naga itu menggeliat. Meronta dan membanting dirinya membentur dinding goa pada saat-saat menjelang ajalnya, namun goa itu tidak runtuh. Sehingga akhirnya ular itu agaknya menyadari akan saat-saat tefahirnya. Ketika tubuhnya menjadi lemah, maka ular itu telah meninggalkan ruangan yang luas itu dan memasuki ruangan yang lebih kecil, menggulung diri sebagaimana kalian lihat. Raden Raga berhenti sejenak, lalu, untunglah bahwa di saat-saat ular naga itu mengamuk, aku dapat menyelipkan diriku pada relung sempit. Dari relung itu aku masih sempat menyerang ular itu dengan ilmuku yang mampu aku lontarkan dari jarak tertentu. Namun ular naga itu sekali-sekali sempat juga membalas membakar tubuhku dengan dengus api dari dalam mulutnya. Ketika Raden Raga berhenti sejenak, gelagah putih pun berdesis, tetapi Raden Raga tidak terbakar. Raden Raga memandang gelagah putih sejenak. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, kulitku memang tidak terbakar, tetapi ternyata bisa itu luar biasa. Gelagah putih tidak bertanya lagi. Namun dengan wajah yang cerah Raden Raga masih juga berceritera, bagaimana ular itu kemudian melengking keras sekali, karena ruang goa yang ikut bergaung karenanya. Kemudian perlahan-lahan suara itu semakin menghilang. Di saat-saat tular itu marah, maka ia telah membantu mempercepat kematiannya sendiri dengan membentur-benturkan tubuh dan kepalanya pada dinding goa berkata Raden Raga. Kemudian, Kiai Gringsing, Kijaya Raga dan Sabung Sarip pun mengangguk-angguk. Mereka memang melihat bekas. Bekas itu pada dinding goa. Namun agaknya bahwa dinding goa yang meskipun cukup luas tetapi juga terbatas itu, tidak memberikan kesempatan kepada ular naga itu untuk dengan leluasa menyerang Raden Raga, mungkin dengan ekornya atau dengan mulutnya. Tiba-tiba saja Raden Raga berhenti berceritera. Sejenak ia memejamkan matanya sambil merabal keningnya. Raden de Siskiye Gringsing. Tetapi Raden Raga sudah tersenyum lagi sambil berkata, kepalaku kadang-kadang memang terasa pening. Karena itu, sebaiknya Raden berbaring saja minta Kiai Gringsing. Aku sudah terlalu lama berbaring. Rasa-rasanya punggungku menjadi panas jawab Raden Raga. Kiai Gringsing memang tidak dapat memaksanya. Sementara itu Gelagah Putih masih saja merasa ragu untuk bertanya tentang arus getaran di dalam dirinya yang telah diberikan oleh Raden Raga itu. Apakah yang kemudian harus dilakukan atau mungkin masih ada hal-hal yang perlu dipesankan kepadanya serta petunjuk-petunjuk tentang getaran yang telah menyusup ke dalam dirinya, yang tentu akan berpengaruh pula. Namun agaknya perhatian Raden Raga sama sekali tidak tertuju kepadanya. Ketika kemudian dua orang perempuan memasuki ruangan sambil membawa minuman hangat, maka Raden Raga pun berdesis, nah bawa pula minuman seperti ini untuk semua orang yang ada di sini. Jika kau nanti membawa nasi dan sambal terasi, jangan sekedar hanya untuk aku saja. Kami di sini akan mengadakan bujana. Orang-orang yang ada di dalam bilik itu saling berpandangan. Sementara itu Kiai Gringsing pun berkata, Raden, silahkan Raden minum dan makan. Kami masih belum mandi. Untuk apa harus mandi lebih dahulu? Di medan perang kadang-kadang kita juga tidak sempat mandi. Nah, jangan menolak. Kita akan makan bersama-sama berkata Raden Raga. Memang tidak mungkin untuk menolak ajakan itu. Namun dengan demikian, jantung Kiai Gringsing justru terasa berdenyut lebih cepat melihat sikap Raden Raga itu. Tetapi Kiai Gringsing tidak mengatakan sesuatu. Ketika kemudian dihidangkan makan yang juga masih hangat dengan sambal terasi dan daging ayam yang dimasak lembaran, maka mereka yang ada di dalam bilik itu telah diminta untuk ikut makan bersama serta menghirup minuman panas. Duduk saja di sini minta Raden Raga ketika beberapa orang yang ada di dalam bilik itu bergeser ketikar yang dibentangkan di sudut bilik itu. Memang agak berdesakan. Tetapi Kiai Gringsing, Kiai Jaya Raga, Sabung Sari dan Gelagah Putih telah duduk di pembaringan pula, sementara dua orang yang menjaga Raden Raga telah menarik tikar pandan mereka, dan duduk di sebelah pembaringan itu. Kenapa kalian duduk di situ bertanya Raden Raga? Di pembaringan itu tidak cukup Raden jawab salah seorang di antara mereka. Raden Raga tersenyum. Ia pun mengerti bahwa mereka memang tidak akan dapat ikut duduk di pembaringan. Tetapi ketika Sabung Sari akan bergeser untuk ikut duduk di bawah, Raden Raga berkata, kau duduk saja di situ. Memang terasa lebih enak jika kita makan sambil berdesakan. Sabung Sari hanya dapat menarik nafas saja. Kiai Gringsing yang memperhatikan Raden Raga makan, memang menjadi haran. Meskipun tidak terlalu banyak, tetapi nampaknya nasi yang dimakan itu terasa enak sekali. Raden Raga memang agak kepedasan. Namun sambil menghirup minuman hangat, ia telah mengusap keringat di keningnya. Tubuhku terasa hangat sekarang berkata Raden Raga sambil mendorong mangkuknya. Lalu katanya kepada orang-orang yang ikut makan bersamanya, silahkan. Jangan hanya sekedar menuruti permintaanku. Makanlah dengan sungguh-sungguh. Tetapi sudah barang tentu bahwa orang-orang yang ikut makan bersama Raden Raga tidak dapat melakukannya sebagaimana dikatakan oleh Raden Raga. Mereka memang makan sekedar memenuhi permintaannya. Karena itu, Raden Raga selesai makan, yang lain pun segera telah selesai pula. Sejenak kemudian, maka mangkuk-mangkuk pun segera dibenahi. Dua orang perempuan yang melayani. Makan dan minum bagi Raden Raga telah dipanggil untuk menyingkirkannya. Tubuhku terasa menjadi segar berkata Raden Raga. Syukurlah sahut Kiai Gringsing, mudah-mudahan akan menjadi semakin baik untuk seterusnya. Raden Raga tertawa. Katanya, mudah-mudahan Kiai, meskipun hanya sekedar harapan. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Namun penglihatannya sebagai seorang yang memiliki perbendaharaan yang luas telah membuatnya menjadi cemas. Apalagi ketika Kiai Gringsing melihat noda-noda hitam yang berada di bawah kulit Raden Raga. Kecemasannya semakin membuat jantungnya berdebaran. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, Raden. Setelah Raden makan dan minum, aku persilahkan Raden kembali beristirahat. Raden Raga tersenyum pula. Katanya, biarlah aku duduk lagi sebentar Kiai. Kiai Gringsing termangu-mangu. Namun kemudian ia pun berkata, Raden. Biarlah aku minta diri sebentar untuk pergi ke Pak Kiuan. Raden Raga memandang wajah Kiai Gringsing sejenak. Memang agak tiba-tiba menurut pendengaran Raden Raga, bahwa Kiai Gringsing akan pergi ke Pak Kiuan. Namun kemudian, Raden Raga pun mengangguk-angguk. Katanya, silahkan Kiai. Kiai Gringsing pun kemudian berpaling kepada Kijaya Raga sambil berkata, aku persilahkan Kijaya Raga menunggui Raden Raga sebentar. Kijaya Raga mengangguk. Ternyata ia pun mempunyai perhitungan yang sama dengan Kiai Gringsing. Tetapi ia pun tidak mengatakan kepada siapapun juga. Apalagi kepada Raden Raga sendiri. Demikianlah, maka Kiai Gringsing pun telah meninggalkan bilik itu. Tetapi ia sama sekali tidak pergi ke Pak Kiuan. Tetapi Kiai Gringsing telah berusaha untuk menghadap panembahan senapati. Untunglah bahwa panembahan senapati yang sedang tidak terlalu sibuk, dapat menerimanya. Dengan singkat Kiai Gringsing memberitahukan apa yang sedang dialami oleh Raden Raga. Juga tentang noda-noda di bawah kulitnya. Panembahan senapati pun menjadi berdebar-debar. Dengan nada rendah ia pun berdesis, bagaimana menurut pendapat Kiai? Hamba ingin mempersilahkan panembahan untuk melihat keadaannya. Berkata Kiai Gringsing, keterbatasan pengetahuan hamba telah membuat hamba tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang hamba hadapi pada Raden Raga itu. Baiklah berkata panembahan senapati, aku akan segera datang. Aku akan berbenah diri lebih dahulu. Kiai Gringsing pun kemudian mendahului kembali ke bilik Raden Raga. Namun ia pun telah singgah sejenak di pakiwan untuk membasai wajahnya. Ketika Kiai Gringsing berada di bilik itu kembali, dilihatnya Raden Raga sudah berbaring. Namun wajahnya yang pucat. Itu masih nampak cerah. Bahkan ia pun kemudian telah kembali melakukan tembang. Kali ini Raden Raga telah melakukan tembang dandang gula. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu gelagah putih pun menjadi gelisah. Ia memang memerlukan waktu untuk berbicara dengan Raden Raga. Tetapi ia tidak mau memutuskan tembang Raden Raga itu. Raden Raga memang tidak menghiraukan orang-orang yang berada di dalam bilik itu. Bahkan seakan-akan ia tidak lagi merasakan kehadiran mereka. Ia justru asik dan tenggelam ke dalam lagu tembangnya. Gelagah putih yang gelisah pun kemudian berdesis di telinga Kiai Gringsing, Kiai. Bukankah sebaiknya aku bertanya kepada Raden Raga, mungkin ada sesuatu yang perlu dipesankan kepadaku, setelah Raden Raga mengalirkan getaran dari dalam dirinya. Aku sama sekali tidak mengerti pengaruh apa yang bakal terjadi atas diriku atau barangkali ada pantangan atau keharusan untuk aku lakukan. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ya, kau memang memerlukannya. Tetapi apakah aku harus memotong tembangnya? Agaknya ia terlalu asik dan bahkan lebur di dalam kidungnya berkata gelagah putih pula. Kiai Gringsing tidak menjawab. Namun terdengar suara tembang itu mulai susut. Lagunya masih utuh tetapi semakin lama menjadi semakin perlahan. Kiai Gringsing dengan jantung yang berdebaran telah mendekati Raden Raga yang pucat. Bibir anak muda. Itu masih terus bergerak sehingga akhirnya bait yang terakhir pun telah dilakukannya pula. Ketika Raden Raga kemudian berhenti melakukan tembang dandang gula, maka Kiai Gringsing pun menyebut namanya Raden Raga. Raden Raga memandanginya. Ia masih tersenyum. Dan tiba-tiba saja ia berdesis, di mana gelagah putih. Kiai Gringsing pun telah memberi isyarat kepada gelagah putih untuk mendekat. Namun ketika gelagah putih berdiri di sisi pembaringan Raden Raga, serta melihat anak muda itu akan mengatakan sesuatu kepadanya, panembahan senapati telah memasuki bilik itu. Semua orang pun bergeser. Panembahan senapati yang cemas telah mendekati putranya yang dianggapnya terlalu nakal itu. Namun dalam keadaan yang gawat, panembahan senapati bersikap sebagaimana seorang ayah kepada anaknya. Ayah Anda desis Raden Raga. Bagaimana keadaanmu Raga bertanya panembahan senapati dengan suara lembut. Raden Raga tersenyum. Katanya, hamba mohon ampun ayah Anda. Aku sudah mengampunimu seperti yang pernah aku katakan sahut panembahan senapati. Raden Raga pun tersenyum. Kemudian ia pun berdesis, Kiai Gringsing. Panembahan senapati telah memanggil Kiai Gringsing untuk mendekat. Dengan suara yang lemah Raden. Ranga berkata, aku tidak sempat memberikan pesan-pesan kepada gelagah putih, Kiai. Tolong Kiai dan Kijaya Raga tentu dapat mengurai apakah yang telah menyusup ke dalam dirinya. Raden sahut Kiai Gringsing. Raden masih mempunyai banyak waktu. Raden Raga tersenyum. Sambil menggeleng, ia berkata, tugas yang dibebankan kepadaku oleh ayah Anda telah aku selesaikan. Belum Ranga berkata panembahan senapati, masih banyak tugas yang dibebankan kepadamu, justru karena kau telah menyelesaikan tugasmu ini dengan baik. Dengan pertimbangan itu maka kau adalah salah seorang di antara mereka yang mampu melakukan perintahku dengan sebaik-baiknya. Raden Raga tersenyum. Namun sorot matanya menjadi semakin redup. Katanya, ayah Anda. Hari-hari yang terakhir telah hamba lampaui. Mimpi itu datang lagi. Sekarang. Ranga desis panembahan senapati. Raden Raga menarik nafas dalam-dalam. Suaranya melemah. Katanya, ayah Anda. Hamba harus mohon diri. Ranga ulang panembahan senapati. Selama tinggal semuanya berkata Raden Ranga. Lalu desisnya, Kiai Gringsing. Kiai tidak akan menemukan penyebab yang paling tajam yang telah memisahan aku dengan dunia yang memuat unsur kewadagan ini. Bisa ular itu memang sangat tajam. Tetapi setelah gelagah putih mengembangkan dirinya, maka ia akan dapat mengambil pelajaran dari tata hidup dan ilmu yang selama ini dia matinya ada padaku. Orang-orang yang ada di dalam bilik itu pun telah merapat, sehingga mereka melupakan unggah-ungguh bahwa di dekat mereka berdiri panembahan senapati. Ayah Anda desis Raden Ranga, Ranga, hamba sudah memperhitungkan bahwa hari-hari seperti ini akan datang. Bukan mendahului kehendak yang maha agung. Tetapi hanya sekedar menduga-duga arti isyarat yang hamba terima di dalam mimpi. Raden Ranga berhenti sejenak. Lalu, ayah Anda. Hamba akan menghadap yang maha agung. Semoga diampuni pula segala kesalahan yang pernah hamba lakukan. Ranga, kau masih akan mendapat kesempatan desis panembahan senapati. Raden Ranga tersenyum. Suaranya merendah, hamba sudah berjalan sampai ke batas ayah Anda. Panembahan senapati memandang Raden Ranga dengan tatapan matu yang redup. Kemudian terdengar suaranya merendah, aku juga minta maaf Ranga. Mungkin aku bukan seorang ayah yang paling baik bagi anak-anaknya. Tidak. Ayah tidak bersalah. Ayah adalah seorang pemimpin tertinggi pemerintahan Mataram, sehingga memiliki keharusan untuk bertindak sebaik-baiknya sebagai seorang pemimpin desis Raden Ranga. Namun kemudian suaranya menurun, selama tinggal semuanya. Gelagah putih benar-benar tersentuh oleh kata-kata itu. Karena itu ia telah mendesak maju tanpa menghiraukan lagi, bahwa yang berdiri di sisi pembaringan Raden Ranga itu adalah panembahan senapati. Raden desis gelagah putih sambil memegang tangan Raden Ranga, jangan pergi. Raden Ranga sempat memandanginya sambil tersenyum. Tapi ia tidak mengatakan sesuatu. Kiai Gringsing lah yang kemudian menggamit gelagah putih. Orang tua itu mengerti, bagi gelagah putih, Raden Ranga adalah seorang sahabat yang baik, yang telah banyak memberi kepadanya. Bahkan juga ilmu. Sejenak kemudian suasana bilik itu menjadi hening. Raden Ranga benar-benar telah pergi. Panembahan senapati menarik nafas dalam-dalam. Desentuhnya dahi Raden Ranga dengan ujung-ujung jarinya. Dengan suara dalam ia berkata, ia telah menunaikan kewajibannya, ia telah menjalani hukuman yang aku berikan kepadanya. Karena itu, maka hutangnya telah dibayar dengan lunas. Kiai Gringsing dan Kijaya Raga memandangi wajah Raden Ranga yang pucat. Di dalam hati keduanya berkata, hutangnya memang sudah dibayarnya. Gelagah putih dan sabung sari hanya dapat menundukkan kepalanya. Namun bagi Gelagah putih, kepergian Raden Ranga merupakan satu hentakan perasaan yang menyakitkan. Ia tidak lagi mengingat kepentingannya sendiri, bahwa Raden Ranga belum meninggalkan pesan apapun. Tetapi baginya, ia merasa terlalu pahit untuk ditinggalkan seorang sahabat yang telah sekian lama melakukan banyak kerja bersama-sama. Bahkan kadang-kadang Gelagah putih merasa bahwa Raden Ranga itu bagaikan saudara kandungnya sendiri. Meskipun umurnya masih lebih muda daripadanya, tetapi kadang-kadang Raden Ranga itu terasa sebagai seorang saudara tua, meskipun kadang-kadang juga terasa sebagai seorang adik yang nakal. Demikianlah, hari itu, Mataram disibukan dengan upacara yang diperuntukkan bagi penghormatan terakhir atas Raden Ranga. Seorang yang mempunyai watak yang sulit dirabah. Seorang yang dicela namun juga banyak dipuji. Yang diharap keberadaannya tetapi juga dijauhi. Namun Mataram ternyata telah berkabung. Ki Mandaraka merasa sangat menyesal bahwa ia terlambat datang sehingga tidak berada di sisi anak muda itu pada saat-saat terakhir. Panembahan senapati dengan menyesal berkata, Aku minta maaf Paman. Aku sendiri agak kebingungan waktu itu, sehingga aku tidak sempat memberitahukan kepada Paman. Sudahlah Gelagah berkata Ki Mandaraka, Mungkin memang cucu Nda Raden Ranga tidak ingin aku tunggui di saat terakhirnya, sengaja atau tidak sengaja. Tetapi nampaknya Raden Ranga telah menjalani saat-saat terakhirnya dengan baik. Jalan yang dilewatinya ternyata cukup lapang. Panembahan senapati mengangguk kecil. Katanya, mudah-mudahan yang Maha Agung telah mengampuni segala dosa-dosanya. Ki Mandaraka tidak menjawab. Tetapi ia pun mengangguk-angguk pula. Sementara itu, Gelagah Putih benar-benar merasa kehilangan. Ia menjadi murung dan wajahnya selalu muram. Sabung Sari berusaha untuk mengurangi duka yang mencekam. Tetapi agaknya Gelagah Putih benar-benar diliputi oleh perasaan sedih. Ternyata upacara berjalan sebagaimana seharusnya. Putera panembahan senapati itu telah dipanggil kembali. Orang-orang yang sempat menyaksikan melihat bahwa di bibir anak muda yang telah tersungging senyum. Nampaknya sebagaimana orang yang sedang tidur dengan mimpi yang indah. Akhirnya semuanya itu pun berlalu. Kepergian Raden Rangga agaknya memang berbekas pula di istana panembahan senapati. Meskipun Raden Rangga jarang berada di istana, tidak sebagaimana adik-adiknya, namun rasa-rasanya memang ada yang berkurang. Pada saat panembahan senapati di hari-hari berikutnya berada di antara putera-putranya, maka terasa bahwa belum ada di antara putera-putranya itu yang memiliki kelebihan sebagaimana Raden Rangga. Namun sebagai seorang pemimpin yang besar dan seorang ayah yang bijaksana, maka panembahan senapati yakin bahwa pada suatu saat, putera-putranya akan menjadi prajurit-prajurit yang baik meskipun dengan keruk yang berbeda dengan keruk yang pernah dijalani oleh Raden Rangga. Tanda-tanda untuk itu memang sudah dilihatnya. Dalam pada itu, Kiyai Gringsing, Kijaya Raga, Sabung Sari dan Gelagah Putih untuk beberapa hari masih tetap berada di Mataram. Meskipun mereka tidak merasa perlu untuk menunggu pemeriksaan atas beberapa orang tawanan yang mereka bahwa di bawah pimpinan Kelurah Singaluih, namun rasa-rasanya mereka belum dapat dengan serta-merta meninggalkan panembahan senapati dan Mataram yang sedang berkabung. Namun dalam satu-dua hari, panembahan senapati masih belum berbicara tentang padepokan naga raga, maupun orang-orang yang telah menyerang iring-iringan prajurit Mataram yang membawa Raden Rangga kembali ke Mataram. Tetapi tentu tidak untuk seterusnya. Pada suatu saat, panembahan senapati tentu akan kembali kepada tugas-tugasnya. Apalagi perkembangan sikap beberapa pihak tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Perubahan-perubahan akan dapat terjadi dengan cepat. Ketika kemudian panembahan senapati itu sudah mulai memasuki kesibukannya kembali sepenuhnya, maka Kiai Gringsing pun merasa sudah cukup lama menunggu di Mataram. Karena itu, maka atas persetujuan Kijaya Raga, Sabung Sari dan Gelagah Putih, maka mereka pun akan mohon diri. Apakah kalian tidak menunggu Adimas Singasari kembali dari naga raga bertanya panembahan senapati ketika mereka berempat menghadap? Terima kasih panembahan jawab Kiai Gringsing, jika pada saatnya panembahan memerlukan kami, maka kami bersedia untuk dipanggil setiap saat. Panembahan senapati mengangguk-angguk. Ia pun menyadari bahwa orang-orang itu mempunyai kepentingan yang lain di tempat tinggal masing-masing. Karena itu, maka panembahan senapati pun kemudian berkata, Baiklah. Jika kalian akan kembali ke tempat tinggal kalian. Aku mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Kalian telah bukan saja berhasil ikut serta menundukkan orang-orang pada pokan naga raga. Namun kalian juga telah membawa rangga kembali. Itu adalah kewajiban kami jawab Kiai Gringsing. Pada saat lain, aku tentu memerlukan kalian. Berkata panembahan senapati. Kami tidak akan ingkar jawab Kiai Gringsing, namun sebagaimana panembahan ketawi, hamba menjadi semakin tua. Segala sesuatunya tentu akan menjadi susut. Hamba tidak akan dapat menembus keterbatasan hamba, sebagaimana keharusan yang terjadi atas diri seseorang. Aku mengerti Kiai jawab panembahan senapati, memang tidak seorang pun akan dapat ingkar dari kuasa yang maha agung. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, perkenankanlah kami mohon diri. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. Lalu katanya kepada Sabung Sari, salamku kepada Untara. Bukankah kau akan kembali ke Jartianom? Hamba panembahan jawab Sabung Sari, hamba akan kembali ke dalam kesatuan hamba, di bawah pimpinan senapati besar Ki Untara. Meskipun belum pasti, tetapi nampaknya awan dari timur menjadi semakin gelap. Sampaikan perintahku kepada Untara, agar ia mulai bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan berkata panembahan senapati kemudian. Hamba panembahan jawab Sabung Sari, hamba akan menyampaikan perintah panembahan kepada Ki Untara. Juga kepada Kiai Gringsing aku pesankan. Perintahku kepada pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan Menoreh agar mereka juga mempersiapkan diri desis panembahan senapati kemudian. Hamba panembahan jawab Kiai Gringsing. Sementara itu Panembahan Senapati pun berkata pula, juga pasukan Tanah Perdikan Menoreh itu sendiri. Tanah Perdikan Menoreh mempunyai pasukan pengawal Tanah Perdikan yang kuat, tidak ubahnya dengan kesatuan-kesatuan prajurit Mataram. Juga kademangan Sangkal Putung yang secara khusus mempunyai pengawal yang kekuatannya jauh melampaui kekuatan kademangan yang lain. Agaknya karena keadaan pada saat-saat Toh Pati berada di sekitar kademangan itu justru telah membuat Sangkal Putung menjadi lain dengan kademangan-kademangan yang lain. Hamba panembahan jawab Kiai Gringsing dan Sabung Sari hampir bersamaan. Agaknya justru kebalikan dari kademangan Jatianom sendiri berkata panembahan senapati pula, justru karena pasukan Mataram yang dipimpin untara berada di Jatianom sejak masa kuasa pajang. Jatianom tidak pernah merasa terancam kedudukannya. Karena itu, maka agaknya kademangan Jatianom sendiri tidak mempunyai kekuatan pengawal sebagaimana Sangkal Putung. Sabung Sari mengangguk-angguk. Yang dikatakan oleh panembahan senapati itu memang benar. Jatianom sendiri tidak mempunyai kekuatan yang cukup seperti Sangkal Putung. Justru karena di Jatianom ada sepasukan prajurit yang kuat. Demikianlah, maka Kiai Gringsing, Kiai Jaya Raga, Sabung Sari dan Gelagah Putih pun mohon diri meninggalkan Mataram. Kecuali panembahan senapati, maka perwira yang memimpin pasukan Mataram yang mengawal Raden Ranga kembali mendahului ke Mataram, juga mengucapkan terima kasih berulang kali. Tanpa keempat orang itu, maka prajurit Mataram yang jumlahnya sedikit itu tidak akan dapat mempertahankan Raden Ranga yang akan diambil oleh Kilurah Singalui. Sampai saatnya, maka Kilurah Singalui tentu akan diminta keterangannya berkata perwira itu. Pada suatu saat, kami akan mendengar hasil pemeriksaan itu desis Kiai Gringsing. Di antar oleh perwira itu sampai ke Gapura Kota Raja, maka Kiai Gringsing, Kiai Jaya Raga, Sabung Sari dan Gelagah Putih pun telah meninggalkan Mataram. Kita kemana Kiai bertanya Sabung Sari, apakah kita langsung ke Jatianom atau ke Tanah Perdikan? Jika kita langsung, maka biarlah Kiai Jaya Raga dan Gelagah Putih menuju ke Menoreh, dan kita berdua ke Jatianom. Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, apakah tidak sebaiknya kita pergi ke Tanah Perdikan dahulu untuk menemui Agung Sedayu? Sabung Sari mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Agung Sedayu. Selebihnya, sebaiknya Agung Sedayu mengetahui hubungan ilmu antara Gelagah Putih dan Raden Ranga yang tidak jelas itu berkata Kiai Gringsing. Kemudian, Sabung Sari pun mengangguk-angguk pula. Dengan nada rendah ia berkata, sebaiknya memang demikian Kiai. Bukankah Agung Sedayu termasuk salah seorang yang telah mewariskan ilmunya kepada Gelagah Putih? Dengan demikian maka keempat orang itu pun telah menuju ke Tanah Perdikan Menoreh. Bagi mereka, mengamati keadaan Gelagah Putih tidak kalah pentingnya dengan menunggu keterangan yang keluar dari mulut Kilurah Singaluih. Perjalanan ke Tanah Perdikan Menoreh dibandingkan dengan perjalanan yang sudah mereka tempuh kepada Pokanagaraga adalah perjalanan yang tidak terlalu panjang. Beberapa saat menjelang tengah hari, keempat orang itu telah sampai ke tepian Kalipraga. Beberapa rakit nampak hilir mudik menyeberangi Kalipraga dengan membawa beberapa orang penumpang dan bahkan barang-barang. Beberapa jenis hasil bumi telah dibawa dari sebelah barat Kalipraga menyeberang ke sebelah timur. Sebaliknya para pedagang alat-alat pertanian membawa beberapa jenis barang dari timur menyeberang ke barat. Dalam perjalanan itu, sama sekali tidak ada hambatan yang dialami oleh keempat orang itu. Mereka naik ke atas sebuah rakit bersama beberapa orang laki-laki dan perempuan. Dua orang di antara mereka nampaknya sedang berpergian ke jarak yang agak panjang, menilik barang-barang yang dibawanya. Tetapi keempat orang itu tidak bertanya. Bahkan mereka seakan-akan sedang merenungi perasaan masing-masing, sehingga keempat orang itu saling berdiam diri saja tanpa mengucapkan sesuatu di antara mereka. Pada umumnya orang-orang yang menumpang rakit itu pun berdiam diri saja. Apalagi saat itu airnya nampak lebih besar dan keruh. Beberapa orang setiap kali menengadahkan wajahnya melihat tawan yang mengalir dari selatan. Jika mendung kemudian berkumpul di sebelah utara, maka air pun mungkin sekali akan menjadi semakin besar. Namun rakit itu pun telah merapat dengan selamat. Tidak ada goncangan apapun yang disebabkan oleh air yang semakin besar. Tidak ada kesulitan sama sekali bagi juru satang, yang setiap hari telah melakukan pekerjaannya. Bertahun-tahun, bahkan sejak umurnya meningkat remaja. Tetapi nampaknya mendung memang bergantung di langit sebelah utara. Air yang runtuh menggenangi bumi mengalir menyusuri parit-parit, anak sungai dan tumpah kekali peraga yang berair keruh. Ketika kemudian Kiyai Gringsing, Kijaya Raga, Sabung Sari dan Gelagah Putih telah meloncat ke tepian, mereka pun segera melangkah naik ke atas tebing. Hujan belum akan turun di sini berkata Kijaya Raga. Ya sahut Kiyai Gringsing mungkin sebelah bukit. Yang lain hanya mengangguk-angguk saja. Namun mereka pun kemudian berjalan lebih cepat agar mereka tidak kehujanan di perjalanan. Kedatangan mereka di Tanah Perdikan Menoreh, telah menarik perhatian. Orang-orang yang sedang berada di sawah dan melihat Kiyai Gringsing bersama dengan Kijaya Raga, Gelagah Putih dan seorang yang tidak terlalu banyak dikenal di Tanah Perdikan Menoreh, telah menuh. Capkan salam. Beberapa di antara mereka justru telah berloncatan di pematang, menghampiri mereka. Selamat datang di Tanah Perdikan, Kiyai berkata seorang petani yang telah berdiri di pinggir jalan. Kiyai Gringsing dan Kijaya Raga tersenyum. Sementara Sabung Sari dan Gelagah Putih berdiri di belakang mereka. Sudah lama Kiyai tidak mengunjungi Tanah Perdikan, sementara Kijaya Raga rasa-rasanya juga sudah cukup lama pergi. Apalagi Gelagah Putih. Kiyai Gringsing mengangguk kecil sambil menjawab sekarang kami berdua telah datang. Bahkan berempat. Selamat datang desis orang itu silahkan. Baru saja Kigede lewat jalan ini pula. Kigede. Dari mana bertanya Kijaya Raga? Seperti biasanya, mengelilingi Tanah Perdikan jawab orang itu. Bukankah tidak ada sesuatu yang terjadi selama ini bertanya Kijaya Raga pula? Tidak jawab petani itu selama ini kami sibuk dengan kerja. Kita sedang memperbaiki sebuah bendungan di susukan Kalipraga yang membelah padukuhan pahaman. Oh Gelagah Putih yang menyahut bendungan itu memang sudah wakunya diperbaiki. Ya. Kigede agaknya baru saja dari melihat orang-orang yang bekerja di bendungan itu jawab petani itu. Kakang Agung Sedayu bertanya gelagah putih. Mungkin masih ada di bendungan itu jawab petani itu pula. Gelagah Putih termangu-mangu. Namun Kiyaye Gringsing pun berkata kita langsung pergi ke rumahnya. Seandainya Agung Sedayu tidak ada, ia pun pada saatnya akan kembali. Kijaya Raga tersenyum. Katanya kita tidak akan mengganggunya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya kemudian baiklah. Kita langsung kembali. Demikianlah mereka berempat langsung menuju ke rumah Agung Sedayu di Padukuhan Induk. Meskipun seandainya Agung Sedayu tidak ada, maka Sekar Mirah agaknya berada di rumahnya. Berempat mereka meneruskan perjalanan menuju ke Padukuhan Induk. Sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh orang-orang Tanah Perdikan Menoreh yang melihat kehadiran mereka, maka mereka pun akhirnya sampai ke pintu regol halaman rumah Agung Sedayu. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah memasuki halaman. Mereka memang melihat rumah itu nampak sepi. Namun Gelagah Putih telah melingkar dan memasuki longkangan di sebelah dapur. Pembantu Agung Sedayu, seorang laki-laki yang mulai menginjak remaja keluar dari pintu dapur. Ketika ia melihat Gelagah Putih, maka ia pun menjadi gembira. Kau sudah kembali sambut anak itu. Ya Gelagah Putih pun tertawa. Lalu di mana kakang Agung Sedayu atau Mbokayu Sekar Mirah? Mereka berdua sedang pergi jawab anak itu. Kemana bertanya Gelagah Putih dengan jantung yang berdebaran? Ke rumah Ki Gede. Belum lama jawab anak itu. Untuk apa bertanya Gelagah Putih pula? Anak itu menggelengkan kepalanya. Jawabnya aku tidak tahu. Tetapi kau dapat melihat gelagatnya. Apakah keduanya nampak gelisah? Atau biasa-biasa saja atau bagaimana bertanya Gelagah Putih? Tidak apa-apa. Nampaknya keduanya biasa-biasa saja. Agaknya tidak ada masalah yang menggelisahkan jawab anak itu. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya Sokurlah. Tetapi apakah kakang Agung Sedayu tidak pergi ke pahaman ikut memperbaiki bendungan bersama Ki Gede yang katanya baru saja kembali? Lewat tengah hari Ki Agung Sedayu sudah pulang. Setelah istirahat sebentar, maka bersama-sama dengan Nyi Sekar Mirah keduanya pergi ke rumah Ki Gede jawab anak itu. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Buka pintu. Aku datang bersama beberapa orang. Anak itu pun kemudian telah membuka pintu peringgitan. Sementara itu Ki Yayi Gringsing, Ki Jaya Raga dan Sabung Sari telah duduk di pendapa. Marilah Gelagah Putih pun kemudian mempersilahkan mereka untuk memasuki ruang dalam. Ah, agaknya lebih enak duduk di sini untuk sementara jawab Ki Yayi Gringsing udara tentu agak panas di dalam. Ya, biarlah keringat kami kering dasis Sabung Sari. Gelagah Putih tidak memaksa. Namun kemudian ia pun justru duduk bersama mereka dan memberitahukan bahwa Agung Sedayu dan Sekar Mirah tidak sedang berada di rumah. Apakah aku harus menyusulnya bertanya Gelagah Putih? Itu tidak perlu jawab Ki Yayi Gringsing. Mungkin ada pembicaraan penting yang sedang dilakukan. Gelagah Putih mengangguk sambil berdesis. Baiklah, kita akan menunggu di sini. Namun silahkanlah. Aku mohon diri untuk menyiapkan minuman. Kita semuanya agaknya telah menjadi haus. Bukan hanya khasahut Sabung Sari sambil tertawa. Gelagah Putih pun tertawa. Jawabnya semuanya akan segera siap. Bagus berkata Sabung Sari pula tetapi kau tidak perlu bersusah payah mengejar seekor ayam. Tidak. Tidak jawab Gelagah Putih barangkali seekor kambing yang masih ada di kandang. Ki Yayi Gringsing dan Ki Jaya Raga pun tertawa pula. Sementara itu Gelagah Putih telah meninggalkan mereka untuk pergi ke dapur. Sambil menyiapkan minuman dan menanak nasi, laki-laki remaja yang telah beberapa lama tinggal bersama Agung Sedayu itu masih juga sempat bercerita tentang peliridan dan rumponnya. Tadi siang aku membuka rumpon di tikungan sungai kecil itu. Kebetulan tidak ada orang yang mengganggu. Hanya ada dua orang anak yang kebetulan mencari ikan ikut membuka. Tetapi sudah tentu mereka tidak aku biarkan memasang icir. Ternyata aku mendapat ikan cukup banyak berkata anak itu. Di mana sekarang bertanya Gelagah Putih. Ikan lele yang besar-besar telah dimasak mangut. Sedikit kepedasan. Tetapi enak sekali jawab anak itu. Siapa yang masak bertanya Gelagah Putih. Nyisekar mirah. Hari ini ia telah masak mangut dan pepes udang. Hi, aku juga mendapat banyak udang dan wadar pari berkata anak itu. Gelagah Putih tersenyum. Katanya kebetulan aku membawa tamu. Mereka tentu akan senang sekali mendapat hidangan nasi hangat dengan mangut lele, pepes udang dan wadar yang digoreng dengan tepung. Kebetulan pulanyi Sekar mirah bersedia memasak ikan itu dan si sanak itu. Kalau kau mendapat banyak, Mbokayu tentu akan bersedia memasaknya. Tetapi jika kau hanya mendapat tiga ekor udang dan dua ekor wadar kecil-kecil sudah tentu Mbokayu tidak mau mengotori tangannya. Kau goreng saja sendiri untuk memberi makan kucing sahut Gelagah Putih. Ah, kau desah anak itu. Sudahlah. Kita siapkan minuman. Sediakan mangkuknya. Aku akan membuat minumannya. Sementara nasi akan masak berkata Gelagah Putih mudah-mudahan kakang Agung Sedayu berdua segera pulang, sehingga akan dapat makan bersama para tamu itu. Anak itu mengangguk-angguk. Sementara itu keduanya pun menjadi sibuk menyiapkan minuman. Namun hal itu sudah sering mereka lakukan, sehingga mereka tidak merasa canggung lagi. Beberapa saat kemudian, maka minuman pun telah dihidangkan. Pembantu di rumah Agung Sedayu itu masih menyimpan beberapa potong makanan. Jagah ketan dan sagon gula kelapa, yang masih pantas untuk dihidangkan kepada para tamu. Sementara ketiga orang di pendapa masih juga berbincang tentang tanah perdikan menoreh yang semakin nampak subur, Gelagah Putih sibuk menyiapkan makan bagi tamu-tamunya. Pada saat Gelagah Putih mengharapkan Agung Sedayu dan Sekar Mirah kembali, maka sebenarnya lah keduanya memasuki regol halaman. Keduanya terkejut ketika mereka melihat tiga orang telah berada di pendapa. Kiai Desis Agung Sedayu kemudian, dengan tergesa-gesa keduanya pun telah naik ke pendapa pula. Telah agak lama mereka semuanya tidak saling bertemu. Karena itu pertemuan itu merupakan pertemuan yang menyentuh perasaan mereka masing-masing. Sabung Sari yang juga sudah cukup lama tidak bertemu dengan. Agung Sedayu merasa bersyukur pula bahwa ia telah mengikuti Kiai Gringsing ke tanah perdikan. Bahkan Kijaya Raga pun rasa-rasanya sudah terlalu lama pula pergi. Namun Agung Sedayu menjadi cemas karena tidak dilihatnya Gelagah Putih bersama mereka. Apakah Gelagah Putih tidak berada di antara Kiai berdua dan Sabung Sari bertanya Agung Sedayu. Kami telah bertemu dengan anak itu jawab Kiai Gringsing. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia masih juga bertanya di mana anak itu sekarang? Kiai Gringsing akan menjawab. Namun Gelagah Putih telah muncul di pintu peringgitan. Kakang, M. B. Kayu dasis Gelagah Putih sambil mendekat. Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Ketika Gelagah Putih kemudian duduk di sebelahnya, maka Agung Sedayu telah menepuk bahunya. Tetapi justru hanya dua patah kata yang terucapkan kau selamat. Gelagah Putih menundukkan kepalanya. Sambil mengangguk kecil ia menjawab. Ya Kakang, Yang Maha Agung melindungi aku. Tanah Perdikan Menoreh telah diresahkan oleh berita meninggalnya Raden Rangga berkata Agung Sedayu. Kami menunggui saat-saat terakhirnya berkata Kiai Gringsing. Kami di sini telah menduga dasis Agung Sedayu tentu satu peristiwa yang sangat dasyat yang mampu mengantar Raden Rangga ke dunia abadinya. Ya, memang satu peristiwa yang sangat dasyat. Jawab Kiai Gringsing sementara itu, satu peringatan bagiku. Betapa kerdilnya pengetahuan yang ada padaku tentang pengobatan yang aku kira selama ini ilmuku itu. Sudah memadai. Agung Sedayu dan Sekar Mirah hanya mengangguk-angguk saja. Dengan singkat Kiai Gringsing menceritakan, apa yang telah mereka lakukan di saat-saat terakhir Raden Rangga. Yang Maha Agung telah menghendakinya desis Agung Sedayu. Ya, apapun yang kita lakukan, jika saat itu datang, maka kita pun harus pergi berkata Ki Jaya Raga dengan nada datar. Lalu dan Raden Rangga pun telah pergi. Agung Sedayu dan Sekar Mirah mengangguk-angguk pula. Namun mereka dapat membayangkan betapa besarnya kekuatan yang dapat mengatasi ketahanan racun dan bisa pada diri Raden Rangga. Namun dalam pada itu, sebelum mereka sampai ke pembicaraan selanjutnya, Sekar Mirah telah minta diri untuk pergi ke dapur. Gelagah Putih telah menyediakan minuman hangat buat kami berkata Kiai Gringsing. Mungkin aku perlu menyediakan yang lain sahut Sekar Mirah. Kiai Gringsing pun tersenyum, sementara Sabung Sari berkata kami juga sudah memesannya kepada Gelagah Putih. Yang lain tersenyum pula mendengar kata-kata Sabung Sari itu. Demikianlah maka Sekar Mirah dan Gelagah Putih pun telah meninggalkan pendapa. Di dapur mereka pun telah sibuk menyediakan hidangan makan bagi tamu-tamu mereka. Kau sudah menanak nasi bertanya Sekar Mirah. Sudah Mbokayu jawab Gelagah Putih sebentar lagi. Akan masak. Kita panasi dulu mangut lelah itu berkata Sekar Mirah anak itu berhasil mendapat ikan cukup banyak. Hari ini, Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya anak itu termasuk anak yang tidak mudah putus asa. Meskipun kadang-kadang dalam beberapa kali turun ke sungai ia tidak mendapat ikan sekor pun selain ketam dan beberapa ekor udang yang hanya pantas untuk makanan kucing, namun ia masih juga melakukannya dengan mantap sehingga kali ini ia berhasil. Sekar Mirah tertawa. Anak yang mendengar kata-kata Gelagah Putih sambil mengerutkan keningnya itu telah ditepuk bahunya oleh Sekar Mirah sambil berkatahi, ambil bakul tempat nasi itu. Anak itu pun kemudian telah mengambil bakul tempat nasi, sementara periuk pun telah diturunkan dari api. Pada saat Sekar Mirah sibuk menyiapkan hidangan makan bagi tamu-tamunya, maka Kia Ye Gringsing sempat bercerita tentang hubungan ilmu antara Gelagah Putih dan Raden Rangga. Sebenarnya aku ingin juga mendengar keterangan Kilurah Singalui yang mengaku seorang prajurit Madion itu. Tapi aku menganggap bahwa persoalan Gelagah Putih juga penting berkata Kia Ye Gringsing karena kita tidak tahu apa yang telah terjadi di dalam dirinya selama ini. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia mengerti sikap Kia Ye Gringsing dan Sudabarang tentu juga Kijaya Raga. Bahkan Agung Sedayu pun telah menjadi cemas pula. Jika dalam saat-saat yang telah lewat, terjadi gejolak atau mungkin pergeseran di dalam diri Gelagah Putih, maka banyak kemungkinan dapat terjadi. Tetapi menilai keadaan dan sikap Gelagah Putih yang tidak berubah, maka agaknya tidak ada yang dapat menimbulkan kesulitan di dalam dirinya. Meskipun demikian, tidak ada yang tahu, lebih-lebih dengan pasti, apa yang telah terjadi. Karena itu, maka Agung Sedayu sependapat bahwa perlu segera dilakukan pengamatan atas diri Gelagah Putih. Apalagi mereka menyadari bahwa perkembangan Raden Rangia dalam peningkatan ilmunya agak tidak berlangsung wajar sebagaimana kebanyakan orang. Baiklah berkata Agung Sedayu setelah anak itu beristirahat semalam, maka besok kita akan melihat, apa yang ada dan bergetar di dalam dirinya. Mudah-mudahan kita mempunyai kesempatan untuk menelusurinya. Ternyata mereka tidak meneruskan pembicaraan mereka tentang Gelagah Putih, karena Gelagah Putih sendiri telah keluar dari pintu peringgitan sambil membawa hidangan makan. Nasi hangat dengan lelemangut, petes udang dan rempeyek wader. Bukan main desis sabung sari. Silahkan, apa adanya sekar mirah yang kemudian muncul pula telah mempersilahkan. Agaknya kedatangan kita sudah diketahui sebelumnya, sehingga hidangan pun telah disiapkan berkata sabung sari pula. Ya, aku telah mempelajarinya dari kiwas kita berkata Agung Sedayu. Yang mendengar gurau itu pun tertawa. Namun dalam pada itu terbersit juga di dalam kepala Agung Sedayu pertanyaan kenapa aku tidak mempelajarinya. Tetapi Agung Sedayu tidak sempat memikirkannya. Ia pun kemudian sibuk mempersilahkan tamu-tamunya untuk makan bersama, setelah membersihkan tangan mereka. Kau juga Gelagah Putih berkata Agung Sedayu. Aku nanti saja kakak menjawab Gelagah Putih. Tidak. Kau sudah pantas makan bersama kami. Biarlah hambok kayu memakan pula di sini berkata Agung Sedayu. Mereka pun kemudian duduk mengelilingi hidangan yang telah disediakan. Ternyata memang terasa enak. Sekali makan bersama-sama dengan orang-orang yang telah cukup lama tidak bertemu. Selama mereka makan, Agung Sedayu sempat menceritakan apa yang telah mereka bicarakan dengan Ki Gede ketika mereka menghadap. Ki Gede merencanakan untuk mengadakan semacam sayembara bagi rakyat tanah perdikan berkata Agung Sedayu. Sayembara apa bertanya Ki Jaya Raga. Ki Gede akan memerintahkan beberapa orang yang ditunjuk untuk menilai kemajuan dan pengembangan kesejahteraan rakyat di setiap padukuhan di seluruh tanah perdikan jawab Agung Sedayu. Bagus hampir di luar sadarnya Gelagah Putih menyaut. Ya, memang bagus berkata Agung Sedayu selanjutnya rencana itu akan dapat mendorong kegiatan di setiap padukuhan. Sayembara itu akan melengkapi segala kerja keras yang telah dilakukan oleh rakyat tanah perdikan. Tentu akan memberikan kegembiraan pula bagi rakyat tanah perdikan berkata Ki Jaya Raga. Pelaksanaannya, akan disesuaikan dengan upacara Merti Desa bagi setiap padukuhan, agar tidak mengadakan kegiatan tersendiri yang akan dapat memberikan kesan menghamburkan uang dan tenaga. Waktunya diserahkan kepada setiap padukuhan itu sendiri. Sedangkan mereka yang akan memberikan penilaian akan hadir dalam upacara bersih desa itu berkata Agung Sedayu. Satu keputusan yang bijaksana berkata Ki Jaya Raga penilaian setiap padukuhan akan mengadakan keramaian di setiap Merti Desa. Jika saja Ki Jaya Gringsing dan Sabung Sari dapat menunggu berkata Agung Sedayu kemudian. Ki Jaya Grimping hanya tersenyum saja, sementara Sabung Sari bertanya kapan Merti Desa itu diselenggarakan. Kita melihat bahwa padi telah menguning di sawah jawab Agung Sedayu sesudah panen, setiap padukuhan akan menyelenggarakan upacara itu. Sabung Sari mengangguk-angguk. Namun kemudian ternyata sayang. Kami membawa pesan panembahan senapati bagi Ki Untara. Karena itu, agaknya kami tidak akan dapat terlalu lama tinggal di sini. Jika saatnya panembahan senapati memanggil Untara, maka pesan itu harus sudah sampai kepadanya. O Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia tidak dapat berbuat sesuatu jika itu merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh Sabung Sari. Bahkan kemudian Kia Yee Gringsing berkata pesan itu ditujukan juga kepada pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan. O Agung Sedayu masih mengangguk-angguk. Ada hubungannya dengan sergapan Kilurah Singaluih berkata Kia Yee Gringsing. Kemudian, Agung Sedayu tidak menjawab. Singgungan yang meskipun hanya sedikit sebagaimana pernah dikatakan oleh Kia Yee Gringsing tentang Kilurah Singaluih, telah memberikan gambaran yang agak jelas bagi Agung Sedayu. Ia pun memahami kenapa Sabung Sari harus menyampaikan pesan kepada Untara, dan juga kepada pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan Menoreh. Sementara itu, sesuap demi sesuap, nasi pun telah tertelan. Beberapa saat kemudian, maka perempuan telah selesai makan. Beberapa saat mereka masih duduk berbincang ketika mangkuk dan sisa makanan disinkirkan. Namun kemudian, Agung Sedayu telah mempersilahkan tamunya untuk beristirahat. Kia Yee Gringsing, Kijaya Raga dan Sabung Sari pun kemudian telah membersihkan diri kepakiuan. Beberapa lama mereka sempat untuk berada di halaman, sementara malam pun turun semakin pekat. Lampu-lampu telah terpasang dan jalan-jalan pun menjadi sepi. Gelagah putih masih sibuk membantu Sekar Mirah di dapur. Membersihkan mangkuk dan alat-alat dapur. Sementara pembantu di rumah Agung Sedayu itu pun telah mengambil air dari sumur untuk mengisi gentong. Ketika malam menjadi semakin malam, maka Agung Sedayu telah mempersilahkan tamu-tamunya untuk beristirahat di gandok kanan. Sementara Gelagah putih telah mempunyai janji sendiri dengan pembantu di rumah itu. Sudah lama kau tidak turun ke kali berkata pembantu di rumah Agung Sedayu itu kita sekarang mencobanya. Kau tahu aku baru datang jawab Gelagah putih. Apa susahnya orang berjalan-jalan jawab anak. Itu nah, kau jangan banyak alasan. Kita turun ke sungai. Malam ini, Gelagah putih mendorong kening anak itu sambil tersenyum anak bengal. Kau kira aku berjalan-jalan. Jadi apa yang kau lakukan di Mataram, jika tidak melihat-lihat jalan yang ramai, pasar yang ngeriuh dan rumah-rumah yang bagus jawab anak itu atau mungkin gadis-gadis yang cantik? Ahkah sahut Gelagah putih berdesis apa yang kau ketahui tentang gadis cantik? Cepatlah berkemas. Kita terlambat membuka peliri dan malam ini. Seharusnya beberapa saat tadi aku pergi ke sungai. Tetapi aku harus melayani tamu-tamumu berkata anak itu. Bukan tamuku. Tamu Kakang Agung Sedayu sahut Gelagah putih pula. Sama saja bagiku geram anak itu. Baiklah. Biarlah aku mengatakan kepada Kakang Agung Sedayu, bahwa tamu-tamunya telah membuat kau terlambat turun ke sungai berkata Gelagah putih. Ah, jangan. Jangan kau lakukan berkata anak itu. Gelagah putih tertawa. Namun katanya baiklah. Aku ikut turun ke sungai. Tetapi jika aku letih, aku tidak akan ikut membuka besok menjelang pagi. Aku akan membangunkanmu dimanapun kau tidur berkata anak itu dan jika kau tidak mau bangun, aku basahi kau dengan air. Aku gelitika sampai pingsan jawab Gelagah putih. Namun Gelagah putih pun kemudian berkata baiklah. Kita berangkat sekarang. Aku akan minta diri Kakang Agung Sedayu. Agung Sedayu memang tidak pencegahnya. Tetapi Sekar Merahlah yang sambil tertawa berkata kau belum puas berburu di Padepokanagaraga. Karena itu kau masih akan berburu udang di Pliridan. Gelagah putih pun tersenyum. Katanya hanya sebentar embok kayu. Mungkin dapat memberikan kesegaran. Agung Sedayu pun kemudian ikut tertawa pula. Tetapi ia tidak berkata apa-apa. Demikianlah keduanya telah turun ke sungai. Seperti biasa mereka telah membuka Pliridan. Pliridan yang dibuat sejak beberapa tahun yang lalu, namun hampir di setiap malam masih juga memberikan ikan kepada pembantu di rumah Agung Sedayu itu. Di tebing, ketika mereka turun, mereka bertemu dengan seorang anak muda yang juga membuka Pliridan. Tetapi anak muda itu sudah berjalan meninggalkan sungai. Kalian baru datang bertanya anak muda itu sudah terlalu malam. Ada tamu di rumah jawab gelagah putih. Anak muda itu tidak bertanya lebih lanjut. Demikianlah, gelagah putih dan anak itu pun kemudian sibuk. Membuka Pliridan itu. Tetapi rasa-rasanya air agak lebih besar dari biasanya. Karena itu gelagah putih pun berkata jika malam nanti banjir, maka icirmu justru akan hanyut. Air memang lebih besar jawab anak itu. Ketika aku menyeberang kali peraga, maka airnya juga agak lebih besar. Tetapi masih belum dapat disebut banjir berkata gelagah putih. Anak itu menengadahkan wajahnya. Langit memang nampak gelap. Tidak ada bintang yang nampak. Namun anak itu kemudian berkata mendungnya tipis saja. Aku kira tidak akan terjadi banjir malam ini. Gelagah putih tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian telah ikut sibuk dengan Pliridan itu. Ketika mereka sudah selesai, maka keduanya pun kemudian telah membenahi diri. Seperti biasanya, mereka tidak membawa cangkul mereka pulang, karena besok menjelang pagi, cangkul itu akan dipergunakannya lagi. Tetapi mereka telah menyimpan cangkul itu di bawah gerumbul di tepian. Sejenak kemudian keduanya telah berada di atas tanggul. Rasa-rasanya angin memang bertiup agak keras. Bahkan rasa-rasanya mengandung air, sehingga malam pun terasa dingin. Kita pergi ke sawah berkata anak itu tiba-tiba. Untuk apa bertanya gelagah putih? Sebentar lagi padi akan dipetik. Kita melihat, apakah tidak ada gangguan pada tanaman itu berkata anak itu. Apakah sering terjadi gangguan bertanya gelagah putih? Memang tidak. Tetapi rasa-rasanya masih terlalu sore untuk tidur. Jawab anak itu. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Anak ini memang sering berbuat aneh-aneh. Karena itu, maka gelagah putih pun berkata, Aku merasa sangat letih. Aku ingin beristirahat. Ah kau geram anak itu kau semakin lama semakin malas. Aku dapat berjalan dari dan kembali ke Mataram dua-tiga kali dalam sehari tanpa merasa letih. Gelagah putih mengerutkan keningnya. Namun anak itu menariknya sambil berkata, Kita pergi berjalan-jalan. Kau, sudah lama tidak melihat sawah kita yang sudah menguning. Bukankah dapat dilakukan besok siang bertanya gelagah putih? Anak itu memang menjadi kecewa. Tetapi sekali lagi gelagah putih berkata, Aku sangat letih. Namun tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka mendengar suara agak gaduh cepat. Kita akan dapat menangkapnya. Gelagah putih dan anak yang bersamanya itu segera berlindung di balik gerumbul. Mereka tidak melihat dengan jelas, apa yang terjadi. Namun ternyata ada beberapa orang yang mengejar dan kemudian berhasil menangkap seseorang. Apa yang terjadi di sis anak itu? Aku tidak tahu jawab gelagah putih. Lalu bersembunyilah. Aku akan melihat. Aku ikut berkata anak itu. Kau bersembunyi, atau kau akan ikut ditangkap orang-orang yang tidak kita ketahui itu berkata gelagah putih. Bagaimana dengan kau bertanya anak itu? Aku akan menjaga diriku. Aku mempunyai keahlian. Bersembunyi dan aku mampu berlari cepat. Jauh lebih cepat dari setiap orang. Karena itu, maka tidak seorang pun akan dapat menangkap. Aku jawab gelagah putih. Ilmu lari desis anak itu. Gelagah putih mengerutkan dahinya. Tetapi ia mengerti maksud anak itu. Katanya pokoknya selamat. Gelagah putih tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun kemudian bergeser dari balik gerumbul ke balik gerumbul yang lain. Perlahan-lahan dan hati-hati ia menjadi semakin dekat dengan orang-orang yang telah menangkap seseorang. Tanu desis gelagah putih ketika ia melihat anak muda yang baru saja berpapasan saat ia menuruni tebing. Namun gelagah putih itu pun bertanya kepada diri sendiri kenapa ia ditangkap. Ketika gelagah putih menjadi semakin jelas melihat orang-orang yang menangkap Tanu, ia pun berkata kepada diri sendiri bukan anak-anak Tanah Perdikan. Sebenarnya lah anak-anak muda yang menangkap Tanu itu bukan anak-anak Perdikan menoreh. Seorang di antara mereka berkata kau jangan terlalu sombong anak Tanah Perdikan. Kau kira tidak ada orang yang berani bertindak atas anak Tanah Perdikan menoreh? Nah, sekarang kau lihat bahwa aku menangkapmu di halamanmu sendiri. Ternyata tidak terlalu sulit untuk melakukannya. Persetang Ram Tanu ayo, siapakah di antara kalian yang berani bersikap jantan jangan melakukan beramai-ramai seperti ini. Aku menantang berkelahi seorang melawan seorang. Siapapun dia antara kalian. Suara Tanu terputus. Seseorang telah memukulnya. Betapa marahnya Tanu yang merasakan kesakitan. Namun ketika ia akan membalas, beberapa orang. Dengan cepat menangkapnya. Bahkan yang lain masih juga memukulnya beberapa kali. Pengecut geram Tanu. Berteriaklah berkata salah seorang di antara mereka yang menangkap Tanu tidak akan ada orang yang mendengar. Orang-orang Tanah Perdikanmu terlalu yakin bahwa tidak akan terjadi sesuatu di sini, sehingga tidak. Seorang pun yang pernah pergi menengok tanamannya di sawah. Aku tentang kau Tanu memang berteriak. Tetapi sekali lagi suaranya terputus. Kita bawa anak ini keluar Tanah Perdikan berkata seorang di antara orang-orang yang menangkapnya kita akan menunjukkan kepada orang-orang Tanah Perdikan, bahwa anak mudanya tidak dapat berbuat sekehendak hatinya di tempat orang. Kalian akan menyesal geram Tanu anak-anak muda Tanah Perdikan pernah bertempur dalam perang gelar. Apalagi hanya dengan pengecut macam kalian. Padukuhan kalian akan dihancurkan rata dengan Tanah. Jangan membuat geram salah seorang dari mereka. Yang lain tidak berbicara lagi. Tanu itu pun kemudian dibawa beramai-ramai menelusuri jalan bulak. Mereka pun kemudian memilih jalan yang tidak melalui pedukuhan agar anak-anak muda yang berada di gardu tidak mendengar mereka. Gelagah putih dengan hati-hati selalu mengikuti mereka. Ia pun sempat menghitung orang yang membawa Tanu itu keluar Tanah Perdikan. Tidak kurang dari 20 orang. Agaknya mereka tahu bahwa Tanu selalu turun sungai. Mereka menunggu dan kemudian menyergapnya berkata gelagah putih di dalam hatinya. Tetapi ia pun kemudian bertanya tetapi apakah salah Tanu? Pertanyaan itu pun segera terjawab. Ketika seorang anak muda yang membawa Tanu itu menggeram kau kira kau dapat dengan leluasa mengganggu gadis-gadis kami? Aku tidak mengganggunya geram Tanu aku datang ke rumahnya dengan maksud baik. Omong-omong geram orang itu apakah di Tanah Perdikan menoreh kehabisan perempuan? Apa salahnya aku berkenalan dengan gadis depadukuhan kalian teriak Tanau? Yang terdengar kemudian bukanlah jawaban dari anak-anak muda yang telah membawa Tanu itu. Tetapi beberapa pukulan di wajah dan dada Tanu yang tidak berdaya untuk melawan, karena beberapa orang telah memeganginya. Namun demikian, sekali-sekali sambil merontak Tanu sempat juga menendang orang-orang yang memukulinya. Tetapi akibatnya anak-anak muda itu menjadi semakin marah. Beberapa saat kemudian Tanu telah diseret pula semakin jauh, sehingga akhirnya mereka telah mendekati batas Tanah Perdikan. Gelagah putih masih mengikuti mereka. Dengan kemampuannya, ia dapat berada tidak terlalu jauh dari anak-anak muda yang marah itu tanpa mereka ketahui. Bahkan gelagah putih sempat mendengar Tanu berkata lantang kau kira aku ini apai. Jika kalian jujur, pertemukan aku dengan perempuan itu. Kita berbicara dengan orang tuanya, apakah orang tuanya merasa tersinggung karena kedatanganku ke rumahnya? Persetang Ram salah seorang dari anak-anak muda itu kau tentu telah mengguna-gunainya sehingga perempuan itu menerimamu dengan baik. Ketahuilah, perempuan itu sudah mempunyai calon suaminya. Bohong Geram Tanu aku bertemu dengan perempuan itu di pasar. Aku menolongnya membawa barang-barang yang berat, karena ia tidak kuat membawa sendiri. Aku antar ia sampai ke rumahnya. Tetapi kau datang kembali beberapa hari kemudian. Tanpa maksud buruk, kau tidak akan menempuh jarak yang cukup jauh dari rumahmu ke rumah perempuan itu. Apalagi perempuan itu sudah mempunyai calon suami bentak seorang di antara mereka. Aku juga mendengar tentang laki-laki yang kau sebut calon suami itu. Sama sekali bukan calon suami. Tetapi laki-laki yang tergila-gila kepadanya jawab Tanu. Beberapa pukulan terdengar lagi mengenai wajah Tanu. Namun Tanu masih juga berteriak aku tantang laki-laki itu berkelahi secara jantan. Suaranya sekali lagi terputus oleh pukulan-pukulan yang semakin membabi buta. Bahkan terdengar suara. Berat akulah laki-laki itu. Buat apa aku berkelahi melawanmu? Lebih baik aku memukulimu seperti ini. Lalu katanya kepada kawan-kawannya kita bawa anak ini keluar dari tanah perdikan. Jika terjadi sesuatu atas anak ini, maka ia dapat dianggap telah menyerang ke daerah kita, sehingga ia mengalami nasib yang buruk. Tetapi seorang di antara mereka menyahut tetapi mulutnya akan dapat berbicara. Kita sumbat mulutnya untuk selama-lamanya berkata laki-laki yang tidak mau kehilangan perempuan yang telah dikunjungi Tanu itu. Namun dengan demikian, maka gelagah putih telah dapat menangkap persoalan yang dihadapi oleh Tanu. Bagi gelagah putih, maka ia lebih percaya kepada Tanu daripada orang-orang yang menyeretnya itu. Agaknya perasaan takut kehilangan seorang gadis telah membuat laki-laki itu marah dan mengajak teman-temannya untuk mengambil Tanu. Cepat, kita bawa orang ini keluar kandangnya berkata laki-laki yang takut kehilangan itu. Gelagah putih menjadi semakin mencemaskan nasib Tanu. Menurut pendapat gelagah putih, anak muda itu memang tidak bersalah. Jika ia datang mengunjungi seorang gadis, apa salahnya? Apalagi orang tua gadis itu tidak menolaknya. Jika Tanu benar-benar dibawa keluar dari tanah perdekan, agaknya keadaannya memang menjadi lebih buruk. Apalagi jika Tanu terkapar di dekat rumah gadis itu. Maka anak-anak muda itu tentu akan dapat membuat fitnah yang sangat keji. Karena itu, ketika mereka mulai menyeret Tanu yang menjadi semakin lemah, gelagah putih telah beringsut, menyuruk di pematang di antara batang-batang padi yang sudah menguning, mendahului anak-anak itu. Beberapa saat kemudian, ketika anak-anak muda yang menyeret Tanu itu hampir mencapai batas tanah perdekan, maka tiba-tiba saja langkah mereka terhenti. Seseorang tiba-tiba saja telah meloncati parit dan berdiri di tengah jalan di hadapan mereka. Tanu yang lemah itu pun terkejut pula. Namun ketika orang yang berdiri di tengah jalan itu melangkah mendekat, tiba-tiba saja Tanu berdesis gelagah putih. Siapa kau geram salah seorang di antara anak-anak muda itu? Anak muda itu sudah menyebut namaku. Gelagah putih jawab gelagah putih. Untuk apa kau menghambat kerja? Kami bertanya anak muda itu. Kalian telah membawa seorang anak muda dari tanah perdekan menoreh keluar dengan kekerasan berkata gelagah putih. Apalagi karena aku mendengar rencana kalian untuk membinasakannya dan memfitnahnya, seolah-olah kawanku itu telah datang ke tempat kalian dengan niat buruk. Persetan kau geram anak muda itu karena kau melihat peristiwa ini, apalagi dengan sengaja. Menghalangi, maka kau akan dapat mengalami nasib seburuk anak ini. Aku seorang pelari yang baik berkata gelagah putih sekarang aku minta lepaskan anak itu, atau aku akan menjadi saksi atas kenyataan dari peristiwa itu. Anak stan. Kami akan menangkapmu geram anak muda yang menangkap Tanu itu. Tidak mungkin jawab gelagah putih. Jika kami tidak dapat menangkapmu, maka kesaksianmu akan dapat diabaikan. Kami mempunyai saksi lebih banyak lagi berkata laki-laki yang marah itu. Gelagah putih termangu-mangu. Sesaat dipandanginya anak-anak muda yang telah membawa Tanu itu. Jika ia sempat memperhatian satu demi satu, tentu ada di antara mereka yang sudah dikenalnya. Sebenarnya lah bahwa di antara mereka memang sudah ada yang mengenal gelagah putih. Tetapi perkenalan itu tidak terlalu akrab dan masing-masing tidak terlalu banyak mengetahui keadaannya. Karena itu, maka anak-anak muda yang membawa Tanu itu tidak mengerti dengan siapa mereka sebenarnya berhadapan. Namun dalam pada itu, laki-laki yang disebut sebagai calon suami perempuan yang dikunjungi Tanu itu pun tiba-tiba berkata lantang nah, menyerahlah. Ikutlah kami. Dengan demikian, maka kami akan mempertimbangkan keadaanmu untuk selanjutnya. Sudah aku katakan, aku dapat melarikan diri, jawab gelagah putih. Lalu aku dapat memanggil orang-orang padukuhan dan para pengawal tanah perdikan ini. Bahkan jika perlu aku dapat minta bantuan para prajurit dari pasukan khusus Mataram yang ada di tanah perdikan ini. Sudah aku katakan pula, kesaksianmu akan diabaikan. Kau hanya seorang dan kebetulan adalah sahabat anak setan ini. Kau dapat dituduh membuat kesaksian palsu atau bahkan kau dapat dituduh bersama-sama dengan Tanu telah melakukan kejahatan di daerah orang lain, sehingga kalian dapat ditangkap dalam keadaan yang tidak kita kehendaki bersama, jawab laki-laki itu. Bahkan laki-laki itu kemudian tertawa sambil berkata kita dapat berbuat lebih jauh lagi. Tanu dapat dianggap hilang tanpa diketahui. Kemana perginya? Semua cerita ramu merupakan isapan jempol yang berisi fitnah. Gelagah putih termangu-mangu. Memang mungkin sekali terjadi seperti yang dikatakan oleh laki-laki itu. Karena itu, maka gelagah putih itu pun telah mengambil keputusan untuk mencegah agar Tanu tidak dibawa keluar tanah perdikan. Jika terjadi sesuatu atas anak muda itu, maka hal itu terjadi di tanah perdikan Sembojan, sehingga tidak seorang pun dapat menuduh bahwa Tanu telah melakukan kejahatan di lingkungan orang lain, atau dianggap hilang begitu saja. Apalagi ketika tiba-tiba saja seorang di antara anak-anak muda itu berkata lantang kepung saja. Cepat! Jangan beri kesempatan anak itu lari. Anak-anak itu memang bergerak cepat. Beberapa orang telah berlari-lari menebar, sehingga gelagah putih benar-benar telah terkepung. Nah, kau lihat laki-laki yang tidak mau kehilangan itu tertawa betapa kau mampu berlari cepat, tetapi kau sudah terkepung. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya jadi kalian tidak memberi kesempatan kepadaku untuk lari? Jangan mengigau geram laki-laki yang marah itu kau terlalu bengal. Jika terjadi sesuatu atasmu, memang sayang sekali. Agaknya kau masih terlalu muda. Bahkan lebih muda dari iblis ini. Baiklah berkata gelagah putih jika demikian, marilah kita bersungguh-sungguh. Lepaskan anak itu. Tanu adalah kawanku. Selain itu juga anak tanah perdikan seperti aku, maka Tanu tidak bersalah. Kau lah yang terlalu tamat. Seharusnya kau merasa bahwa gadis itu tidak menyukaimu. Tetapi ia menyukai Tanu. Aku sayat mulutmu geram laki-laki itu. Sekali lagi aku minta berkata gelagah putih, lepaskan Tanu atau kalian tidak akan dapat meninggalkan tanah perdikan ini. Ancaman itu memang membuat anak-anak muda itu ragu-ragu. Bukan karena mereka menjadi takut terhadap gelagah putih. Tetapi yang mereka cemaskan adalah bahwa gelagah putih itu sebenarnya telah membawa beberapa orang kawan, para pengawal tanah perdikan yang memang sudah diketahui kemampuannya. Beberapa orang pun kemudian memandangi tanaman di sawah. Batang-batang padi yang menguning, beberapa jenis perdu yang tumbuh di tanggul parit. Beberapa batang pohon ciplukan yang rendah tetapi berdaul rimbun. Tidak seorang pun yang bersembunyi di sekitar tempat ini berkata gelagah putih. Jadi kau dengan sombong menganggap bahwakah seorang diri akan dapat mengalahkan kami bertanya seorang anak muda yang bertubuh tinggi kekar. Aku tidak beranggapan demikian. Tetapi aku minta kalian lepaskan tanu, atau aku harus memakai kekerasan, geram gelagah putih yang juga sudah kehilangan kesabarannya. Anak muda yang bertubuh tinggi kekar itu tidak dapat mengendalikan diri lagi. Tiba-tiba saja ia meloncat menyerang gelagah putih dengan garangnya. Sebenarnya lah bahwa ia tidak mengenal gelagah putih. Karena itu maka ia sekedar mempercayakan serangannya kepada kekuatan wadagnya. Kekuatan kewadagan yang wajar. Gelagah putih yang marah memang ingin menunjukkan kelebihannya. Ia berharap dengan demikian maka perkelahian tidak akan berkembang, dan anak-anak muda itu akan melepaskan tanu. Karena itu, ketika serangan itu datang, maka gelagah putih sama sekali tidak menghindar. Ia membiarkan dirinya dikenai oleh serangan anak muda yang bertubuh tinggi kekar itu. Namun di luar sadarnya, ia telah berusaha untuk menahan serangan itu dengan kekuatan di dalam tubuhnya. Namun ternyata akibatnya sangat mengejutkan. Gelagah putih memang tidak nampak bergerak. Tetapi kekuatan di dalam tubuhnya yang menahan serangan lawan telah menolak dan seakan-akan mendesak kembali kekuatan lawannya itu. Karena itu, maka benturan yang keras telah terjadi. Jika gelagah putih hanya sekedar berusaha untuk tidak disakiti oleh serangan lawan, maka kekuatan untuk menolaknya telah berakibat gawat bagi lawannya. Ternyata bahwa anak muda yang bertubuh tinggi kekar itu, yang telah menyerang gelagah putih dengan sepenuh tenaganya yang dilontarkan lewat kakinya menghantam dada gelagah putih, Justru telah terlempar beberapa langkah surut. Bahkan kemudian anak muda itu telah terbanting jatuh, bagaikan didorong oleh kekuatan seekor. Kerbau yang marah. Terdengar anak muda itu berteriak kesakitan. Demikian ia terjatuh maka yang dapat dilakukan hanyalah menggeliat. Itu pun sambil mengeluh menahan sakit. Kawan-kawannya terbelalak melihat peristiwa itu. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Semula mereka mengira bahwa gelagah putih tidak mendapat kesempatan untuk mengelakkan serangan itu. Namun akibatnya ternyata sama sekali tidak mereka bayangkan. Beberapa orang anak-anak muda itu telah mendekati anak yang terbaring sambil kesakitan itu. Ketika seorang berusaha menyentuh tubuhnya, maka ia pun menyeringai sambil berdesis sakit. Tidak ada yang tahu pasti sebab dari keadaan itu. Namun anak-anak itu mengira, bahwa karena tergesa-gesa kawannya yang bertubuh tinggi kekar itu telah salah langkah, sehingga bagian tubuhnya justru telah terkilir. Karena itu tiga orang anak muda yang paling disegani telah melangkah maju mendekati gelagah putih. Seorang di antara mereka berkata kau jangan berbangga. Dengan kebetulan yang baru saja terjadi itu hi, kita sudah cukup banyak berbicara desis gelagah putih marilah, kita akan mulai. Ketiga orang anak muda itu memang tersinggung. Karena itu, maka mereka pun segera memencar. Dengan cepat mereka bertiga telah menyerang gelagah putih dari tiga arah yang berlainan. Gelagah putih memang agak ragu. Ia sendiri sebenarnya merasa heran, bahwa anak muda yang menyerangnya itu terlempar. Gelagah putih sama sekali tidak merasa mendorongnya. Jika ia berusaha untuk menolak dengan kekuatannya, sekedar untuk melindungi dirinya dan mengatasi perasaan sakit. Namun akibatnya ternyata mendebarkan. Sekilas gelagah putih teringat kepada Raden Ranggar. Apakah yang terjadi itu merupakan satu gejala peningkatan ilmunya setelah ia seakan-akan menerima arus getaran dari diri Raden Ranggar itu. Tetapi gelagah putih tidak sempat memikirkannya lagi. Tiga serangan telah datang beruntun. Untuk menghindari kemungkinan yang lebih buruk bagi anak-anak muda itu, maka gelagah putih telah berusaha untuk menghindari serangan-serangan itu. Demikian cepatnya ia bergerak, sehingga ketiga serangan itu sama sekali tidak menyentuhnya. Dengan marah ketiga orang itu telah memburunya. Namun tidak seorang pun yang kemudian dapat mengenainya. Dalam pada itu, gelagah putih telah berusaha untuk tidak mempergunakan kemampuan tenaga cadangannya. Ia telah berusaha dengan tenaga wajarnya melawan ketiga orang anak muda itu. Ia telah mencoba membalas serangan-serangan itu dengan serangan pula. Tetapi ia sudah berusaha untuk menahan tenaganya sebanyak-banyaknya. Karena itu, maka tenaga yang terpencar dari dalam dirinya pun telah jauh susut. Namun demikian, setiap gerak gelagah putih masih juga mengejutkan. Bahkan ketika menyentuh salah seorang lawannya, maka anak muda itu telah terpental dan jatuh terguling di tanah. Meskipun tidak mengalami kesulitan seperti anak muda yang bertubuh tinggi kekar dan yang pertama kali menyerangnya, namun rasa-rasanya tulangnya pun telah berpatahan. Gelagah putih sendiri memang menjadi agak bingung. Ternyata ia masih belum mampu mengendalikan dan mengatur kekasaran dan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Ia merasakan hal itu justru baru pertama kali ia terlihat dalam perkelahian setelah ia menerima semacam warisan ilmu dari Raden Rangga. Namun ketika seorang lagi di antara mereka terlempar pula dan mengaduh kesakitan, maka kawan-kawan mereka pun menjadi ragu-ragu. Mereka mulai percaya bahwa anak muda yang datang seorang diri itu memang memiliki kelebihan. Beberapa orang di antara mereka yang mengepung gelagah putih pun telah saling merapat. Mereka merasa ngeri melihat sikap gelagah putih. Tiga orang kawannya masih terkapar sambil merintih kesakitan. Gelagah putih yang melihat anak-anak muda itu merenggang tidak memburu lagi. Namun dipandanginya anak-anak muda itu seakan-akan ingin melihat wajah-wajah mereka satu demi satu dengan jelas. Namun kemudian terdengar suaranya berat sekali lagi aku minta, lepaskan tanung. Jika kalian benar-benar berkeberatan, maka aku akan menjadi lebih kasar. Sejenak keadaan menjadi tegang. Anak-anak muda itu berdiri bagaikan patung yang beku. Mereka tidak tahu apakah yang sebaiknya harus mereka lakukan. Dalam pada itu, sekali lagi gelagah putih berkata, Cepat lepaskan. Atau benar-benar harus ada korban? Ternyata anak-anak itu tidak lagi mempunyai keberanian untuk melawan gelagah putih. Mereka, sebanyak lebih dari 20 orang anak-anak muda itu harus tunduk kepada seorang yang masih lebih muda dari mereka. Karena itu, maka beberapa orang yang semula memegangi tanu itu pun kemudian melepaskannya. Tanu meloncat selangkah ke depan. Kemudian itu pun berdesis terima kasih gelagah putih. Kau telah memberi kesempatan kepadaku untuk menunjukkan bahwa aku juga seorang laki-laki. Gelagah putih tidak menjawab. Tetapi ia mengerutkan keningnya. Ia ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh tanu. Ternyata dengan nada geram tanu berkata aku tantang laki-laki itu untuk berkelehi seorang melawan seorang. Bukan maksudku untuk memperebutkan seorang gadis. Tetapi aku ingin bahwa kita harus mempergunakan care yang lebih jantan daripada membawa sekelompok kawan untuk mengeroyok beramai-ramai. Tetapi laki-laki yang merasa disaingi oleh tanu itu sama sekali tidak menjawab. Agaknya ia pun menjadi sangat cemas bahwa ia akan mengalami nasib yang sangat buruk. Apalagi ketika kemudian tanu berkata kisana. Yang paling menyakitkan hati, kau sudah berniat, meskipun tidak dapat kau lakukan, tetapi niat untuk membunuhku itu sudah benar-benar biadab. Kau membunuh karena kau tidak mau kehilangan seorang gadis yang justru tidak menyukaimu. Laki-laki itu justru menjadi gemetar. Namun gelagah putihlah yang berkata sudahlah tanu. Biarlah mereka pergi. Kita sudah tahu siapa mereka. Jika kelak terjadi sesuatu atas dirimu karena pokalnya, maka kita tidak saja akan menangkap dan menghancurkan. Ya, tetapi kekuatan tanah perdikan menoreh akan dapat menghancurkan seluruh padukuhan dan menangkap semua anak-anak muda yang terlibat. Tanu menggeram. Tetapi ia tidak berani membantah. Nah berkata gelagah putih kepada anak-anak muda. Itu pergilah dan kenanglah apa yang telah terjadi ini. Kalian tidak akan dapat berbuat sesuka hati kalian. Apalagi jika kalian dilihat oleh sekelompok pengawal tanah perdikan ini, maka kalian akan ditangkap dan harus kalian sadari, bahwa hal ini akan dapat merenggangkan hubungan antara tanah perdikan ini dengan kademangan. Padahal kalian harus tahu, bahwa jika terjadi kekerasan, maka kalian tidak akan dapat menggoyahkan sehelai rambut kami para pengawal tanah perdikan ini. Anak-anak muda itu memang tergetar hatinya. Karena itu ketika sekali lagi gelagah putih berkata pergilah maka orang-orang itu pun bergegas untuk pergi. Tetapi gelagah putih masih juga berdesis bawa kawanmu yang terbaring itu. Anak-anak muda itu pun tertegun. Namun mereka pun telah menolong kawan-kawannya mereka, dan memapahnya meninggalkan tempat itu. Masih terdengar keluhan dan rintihan dari mereka yang terluka. Tanu berdiri termangu-mangu. Namun sekali lagi ia berkata terima kasih. Jika kau tidak datang tepat pada waktunya, mungkin aku benar-benar telah mati atau setidak-tidaknya menjadi cacat tanpa dapat membuktikan kesalahan mereka. Marilah berkata gelagah putih kita kembali. Tanu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ternyata tubuhnya justru mulai merasakan kesakitan. Tulang-tulangnya bagaikan retak dan kulitnya merasa pedih. Tetapi tanu masih dapat berjalan sendiri meskipun harus mengatupkan bibirnya rapat-rapat menahan sakit. Gelagah putih ternyata mengantarkan tanu sampai ke dekat padukuhannya. Tetapi gelagah putih tidak mau mendekati mulut lorong padukuhan, karena ia ingin segera kembali dan beristirahat. Jika sampai ke gardu maka ia harus menjawab seribu macam pertanyaan yang akan dapat menahannya sampai pagi. Namun demikian gelagah putih masih juga berpesan tanu. Agaknya persoalan sudah selesai. Anak-anak padukuhan itu tidak akan berani lagi mengganggumu. Karena itu, maka kau pun harus menganggap bahwa persoalanmu memang sudah selesai. Kau tidak perlu membakar perasaan kawan-kawan yang akan dapat menimbulkan persoalan baru. Tetapi hatiku sakit sekali jawab tanu. Disinilah kebenaran jiwa diuji berkata gelagah putih kemudian. Lalu satu pertanyaan harus kau jawab, meskipun tidak sekarang. Apakah kau memiliki kelebihan dari laki-laki yang tidak mau kehilangan atas sesuatu yang belum pernah dimilikinya itu, atau tidak? Jika kau mendendamnya dan pada suatu hari kau datang beramai-ramai dengan kawan-kawanmu kepadukuhan itu, maka nilai kejiwaanmu tidak lebih dari laki-laki itu. Apalagi jika kita mengingat kerukunan bertetangga. Karena jika persoalannya menjadi semakin luas, maka kaki gede harus ikut mencampurinya. Tanu menarik nafas dalam-dalam. Katanya baiklah. Aku tidak akan mempersoalkannya lagi namun kemudian ia bertanya tetapi apakah aku tidak boleh mengunjungi gadis itu? Untuk sementara jangan jawab gelagah putih apalagi jika kau belum terlanjur hanyut dalam satu hubungan yang lebih mendalam dengan gadis itu. Tanu mengangguk-angguk. Katanya sebenarnya hubunganku dengan gadis itu masih sangat terbatas. Aku kira lebih baik aku tidak mengunjunginya lagi. Aku sebenarnya juga malu jika diketahui oleh banyak orang bahwa aku telah berkelahi karena seorang gadis siap berhenti sejenak. Lalu jika kawan-kawanku bertanya, aku akan mengatakan bahwa aku tergelincir di sungai. Tolong kau jangan menyebar luaskan peristiwa yang memalukan itu. Gelagah putih tersenyum. Ditepuknya bahu tanu yang masih kesakitan. Katanya sudah lah. Aku akan kembali. Baru hari ini aku pulang dari sebuah perjalanan yang panjang. Ya, untuk waktu yang cukup lama kau tidak kelihatan di tanah perdikan berkata tanu. Gelagah putih tersenyum. Namun kemudian katanya sudah lah. Malam menjadi semakin larut. Gelagah putih pun kemudian telah meninggalkan tanu. Tertatih-tatih tanu melangkah ke mulut lorong pedukuhannya. Sudah diduga sebelumnya, ketika ia sampai di depan gardu, maka beberapa orang kawannya telah bertanya tentang keadaannya. Kenapa kau menjadi pengap bertanya seorang anak muda yang bertubuh kurus. Aku membuka peliridan. Ketika aku pulang, aku tergelincir di tebing, jawab tanu. Beberapa orang memandangnya dengan tegang. Namun tiba-tiba saja mereka tertawa. Seorang di antara mereka berkata bukankah kerjamu setiap hari membuka dan menutup peliridan. Setiap malam sedikitnya kau turun dua kali ke sungai. Kenapa tiba-tiba saja kau tergelincir dan jatuh? Entahlah jawab tanu mungkin aku sudah terlalu letih dan mengantuk. Apa kerjamu sehari? Harianhi bertanya yang lain. Tanu tidak menjawab. Sambil menahan sakit ia berjalan terus meninggalkan kawan-kawannya di gardu. Ia masih mendengar kawan-kawannya itu mentertawakannya. Namun ia harus menahan diri. Ia memang tidak mau mengatakan apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Sementara itu gelagah putih telah melintasi sebuah bulak pendek dan memasuki padukuhan induk. Ia pun segera langsung pulang. Ia mengira bahwa pembantu rumahnya telah mendahului kembali. Sebenarnya lah bahwa anak itu memang telah kembali. Tetapi ia telah mengatakan bahwa mereka di perjalanan kembali dari sungai telah melihat sesuatu yang menarik. Perhatian. Sekelompok orang yang tidak dikenalnya dari mana dan untuk apa. Agung Sedayu, Kiei Gringsing, Kijaya Raga dan Sabungsari memang menjadi cemas. Karena itu, maka mereka ternyata telah keluar dari bilik mereka dan duduk di ruang dalam. Bahkan Sekar Mirah pun telah duduk bersama mereka pula. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.